Kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti. Selain Mingyan dan Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal yang tetap tanpa ekspresi, semua orang tampaknya berada dalam keadaan terkejut. Selama ujian Daohar, para peserta menghadapi banyak pilihan sulit. Meskipun tidak ada bahaya apapun, ujian yang mereka jalani jauh lebih mengerikan daripada ujian apapun sebelumnya. Tidak ada perbedaan antara kebaikan dan kejahatan dalam sifat manusia. Bahkan orang yang paling kejam pun memiliki titik lemah di hatinya. Para jenius Daohabadi yang tak tertandingi, bahkan yang paling kejam dan kejam, telah melalui cobaan berat dalam percobaan ke-8. Adapun Mingyan, dia adalah anak suci dari Ras Iblis. Ras Iblis senang menyembeli. Master Sekte Muda dari Sekte Green Cloud Immortal adalah seorang ahli kebangkitan. Dia melahap kehidupan orang lain. Dalam pikiran mereka, yang ada hanya keinginan untuk membunuh dan melahap nyawa orang lain. Bagi mereka, ujian Daohart tahap ke-8 sangatlah mudah. Sufang berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung, tampak tenang dan tenang. Ujian ke-8 telah memperkuat Daohartnya, dan hatinya tenang. Suara acu-ta-acu dari platform nasib surga bergema di seluruh platform. Mingyan, hasil uji coba luar biasa, 100 ribu poin. Tuan Muda Sekte dari Sekte Abadi Awan Hijau, hasil uji coba luar biasa, 100 ribu poin. Mo Hu Tian, hasil uji coba luar biasa, 80 ribu poin. Dao Suan Tian, hasil uji coba luar biasa, 75 ribu poin. Dao Heng Tian, hasil uji coba luar biasa, 80 ribu poin. Tuo Yu, hasil uji coba bagus, poin 50 ribu. Hingga akhirnya, artifak spirit tidak mengumumkan hasil Sufang, yang membuat semua kontestan sangat terkejut. Pengambil uji coba Sufang, ini adalah ujian hati Daomu. Mengapa kamu membunuh begitu banyak orang? Roh artefak tiba-tiba bertanya pada Sufang. Sufang tercengang. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, para penggarap dan penggarap harus tegas dalam membunuh. Jika dewa menghalangi jalan mereka, bunuhlah dewa, jika setan menghalangi jalan mereka, bunuh setan. Namun, kultivasi tidak melulu tentang pembunuhan. Selain membunuh, ada juga perlindungan. Beberapa orang harus dibunuh, sementara yang lain tidak boleh dibunuh. Sebaliknya, mereka harus dilindungi. Kamu masih bersih keras dengan keputusanmu. Aku, Sufang, hanya berharap hatiku tidak terhalang. Bahkan jika kamu mengusirku dari tahap nasib surga, hatiku tidak akan berubah. Terjadi keheningan sesaat. Semangat dari tahap mandat surga berkata dengan acuh tak acuh, pengambil uji coba Sufang, hasil uji coba yang luar biasa, 120 ribu poin. Para kontestan gempar. Mingyan berkata dengan dingin, nilaiku juga bagus sekali. Mengapa skorku 20 ribu poin lebih rendah dari Sufang? Apakah Anda mencoba menipu? Suara roh artefak itu sama sekali tanpa emosi. Peserta uji coba Mingyan, Anda membunuh semua subjek uji coba di uji coba ke-8. Hasilnya, hasil uji coba Anda dinilai luar biasa. Membunuh adalah sifat iblis. Di sisi lain, pengambil ujian Sufang bertindak sesuai dengan hatinya. Dia membunuh mereka yang pantas dibunuh, dan tidak ada yang bertentangan dengan hatinya. Ini adalah hati Dao yang harus dimiliki oleh seorang kultifator. Dia datang dari hatinya, tapi kamu datang dari sifatmu. Tidak sulit untuk membedakan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Oleh karena itu, meskipun skor Anda berdua luar biasa, poin Anda tidak sebaik miliknya. Kata-kata roh artefak membuat semua jenius Dao Abadi yang tiada taraf tampak berpikir. Sufang terkejut. Matanya bersinar penuh percaya diri. Dia telah membuat pilihan yang tepat. Mingyan berteriak dengan dingin, saya tidak menerima ini. Roh artefak itu berkata dengan dingin, tahap amanat surga ditentukan olehku. Kamu berada di tahap amanat surga. Lalu bagaimana jika kamu tidak menerima ini? Penggarap Dao Abadi hanya bisa mengandalkan metode curang ini untuk mempertahankan reputasi menggelikan mereka. Dalam ujian terakhir tahap amanat surga, aku akan membuat kalian semua kehilangan muka. Mingyan mencibir dengan arogan. Mingyan memandang Sufang dan berkata, kamu sangat luar biasa, tetapi di hadapanku, kamu tetaplah seekor semut. Paling-paling, kamu hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Selanjutnya, aku akan menghancurkan kepercayaan dirimu dan membuatmu mengerang di bawah kakiku. Bibir Sufang membentuk senyuman. Saya akan menunggu dan melihat. Pemeringkatan tugu amanat surga berubah drastis. Mingyan, orang suci dari ras iblis, masih berada di posisi pertama. Sufang berada di posisi kedua, tetapi jarak antara dia dan Mingyan sangat kecil. Yue Daoheng, tuan muda dari sekte surga Wikinyun, berada di posisi ketiga, diikuti oleh Mo Utian, Liu Yue Tian, Daoh Suantian, Feng Ling, dan yang lainnya. Seribu langkah terakhir dari tahap amanat surga, yang juga merupakan ujian ke-9, menjadi fokus perhatian semua orang. Ujian ke-9 tahap amanat surga akan menjadi ujian berat terhadap tekad seseorang. Jika tekad seseorang tidak cukup kuat, maka tekadnya akan runtuh dan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Suara agung Daoh Master Hansu dipenuhi dengan peringatan. Setelah melalui percobaan ke-8, semua orang menjadi gugup saat mendengar kata-kata Daoh Master Hansu. Tapi siapa di antara para jenius tak tertandingi ini yang belum melalui banyak hal? Pada tahap pertempuran yang terpilih dunia ini, mereka secara alami tidak akan menyerah begitu saja karena beberapa kata dari Daoh Master Hansu. Saya harap kamu bisa bertahan. Saat suara samar orang suci Hansu menghilang, tirai tingkat ke-9 terangkat. Su Fang berjalan ke langkah pertama dari percobaan ke-9. Aura dewa yang mengejutkan turun dan menyelimuti tubuhnya. Di dalam aura ilahi, ada keinginan jalan surgawi yang tak tertahankan. Kekuatan belenggu yang menakutkan membuat Su Fang sulit menggerakkan tubuhnya dan mengedarkan kisejatinya. Dan aura ilahi ini terus meningkat hingga hampir menghancurkan Su Fang menjadi bubuk. Apakah ujian kemauan yang ke-9 untuk menahan aura ilahi ini? Su Fang mengertakkan gigi dan bertahan. Giginya bergemeretak begitu keras hingga mengeluarkan suara gemeretak. Ledakan, 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 kehendak jalan surgawi yang menakutkan menyerang hati Su Fang. Di saat yang sama, tekanan dari segala arah melonjak ke arahnya seperti gelombang pasang. Puff, gelombang. Di bawah aura ilahi yang tak terhentikan ini, tubuh fisik alam sempurna Su Fang tidak dapat menahannya lama-lama. Dia tidak bisa menggunakan abijina atau artefak dao apapun. Laut darah aceron. Su Fang meraung marah. Kakinya mengeluarkan suara teredam dan roboh, berubah menjadi genangan darah. Lalu tubuh bagian atasnya dan terakhir kepalanya. Semuanya hancur dan berubah menjadi genangan darah. Siapa? Siapa? Ci, aura ilahi tidak melemah sama sekali. Ia terus menekan Su Fang, menekan laut darah aceron hingga menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi bola manik-manik darah yang hampir padat. Sial, cobaan ini benar-benar melampaui batas kemampuanku. Cobaan macam apa ini? Ini jelas merupakan penyiksaan. Apakah aku akan mati di sini? Su Fang berpikir dengan putus asa dan ketakutan. Di bawah tekanan ganda dari tubuh fisik dan kemauannya, kemauannya akhirnya runtuh dan dia kehilangan kesadaran karena kengganan dan keputus asaan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Fang akhirnya sadar kembali. Dia membuka matanya dan melihat dengan cermat. Saat ini, dia berada di langkah kedua dari percobaan ke-9. Dia tidak terluka sama sekali. Pengalaman kematian adalah mimpi buruk yang sangat menakutkan. Jadi itu hanya ilusi. Cobaan macam apa ini? Su Fang terkejut. Saat ini, suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu, iblis gorp yang menakutkan setinggi 1.500 kaki terbang keluar dari formasi ruang percobaan. Mereka meraung dan menyerang Su Fang dengan aura yang menakutkan. Setiap iblis gorp mirip dengan tunggangan yang mulia iblis Mingkuno. Jumlahnya sangat banyak. Kulit kepala Su Fang menjadi mati rasa, tapi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melepaskan kemampuannya untuk melawan iblis gorp. Bunuh, bunuh, bunuh. Su Fang melepaskan seluruh seni beladiri sakralnya, dan para iblis gorilla di ruang uji coba bertumpuk seperti gunung. Namun, jumlah gorp demons terus meningkat, dan mereka tidak takut mati. Mereka seperti mesin yang hanya tahu cara membunuh. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuh Su Fang. Ki asli, yang ki, roh primordial, dan berbagai kemampuan fisik Su Fang perlahan-lahan habis. Akhirnya, sisa kekuatan terakhir di tubuhnya terkuras, dan dia terjatuh dengan keras. Mendesis. Racun yang dimuntahkan para iblis gorp merusak tubuh Su Fang. Meskipun Su Fang telah menghabiskan seluruh kekuatannya, indranya menjadi sangat jernih. Rasa sakit di tubuhnya terkikis sedikit demi sedikit, dan perasaan menakutkan membuat hatinya tenggelam dalam keputus asaan. Berikutnya. Iblis gorp mencabik-cabik tubuh Su Fang dan melahapnya. Ini ujian kemauan, jadi ini ujian kemauan. Kesadaran Su Fang tidak berdaya, dan akhirnya jatuh ke dalam kegelapan yang tiada taraf. Yang disebut ujian kemauan ternyata adalah mengalami kematian. Apa yang lebih menakutkan daripada kematian? Bahkan jika tekad seseorang sekuat besi, akan ada saatnya tekad itu akan hancur. Berikutnya. Su Fang mengalami kematian berulang kali di tahap ke-9 platform nasib surga. Ada berbagai macam cara kematian yang aneh, dan semuanya berbeda. Ada pula yang terpanggang hidup-hidup di gurun pasir di bawah terik matahari. Ada yang tenggelam di laut, dan ada pula yang mati kelaparan. Yang lebih aneh lagi adalah, dalam ilusinya, dia pernah melakukan hubungan intim yang tak terkendali dengan banyak wanita. Pada akhirnya, esensi yang miliknya habis, dan dia pingsan hingga mati. Ia tahu bahwa kematian itu tidak nyata, namun perasaan kematian begitu jelas, dan tidak ada bedanya dengan kenyataan. Kematian demi kematian membuat Su Fang berangsur-angsur mati rasa, dan akhirnya menyerah untuk melawan. Sampai suatu saat. Dalam ilusi ruang percobaan, roh Kidarma Ungu Su Fang dirampas oleh Kaisar Abadi Tian Ang, dan dia menyaksikan perisuan Sin dibunuh oleh Kaisar Abadi Tian Ang, dan dia sendiri kehilangan Ki Vital, roh primordial, dan kehidupannya. Aura oleh kutukan naga ilahi. Su Fang tiba-tiba meledak dengan raungan yang keras. Kultifasi seorang kultifator tidak lebih dari pengejaran keabadian yang halus. Namun, di tiga alam, tidak peduli apakah itu manusia, makhluk abadi, atau dewa dari berbagai alam, berapa banyak dari mereka yang dapat bertahan. Mengetahui bahwa mereka akan mati pada akhirnya, masih ada banyak kultifator yang maju tanpa gentar, dan mendaki ke puncak Dao Agung. Tumbuhan dan pepohonan hanya mengalami empat musim, namun mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan keindahan hidup. Meskipun meteornya pendek, sebelum jatuh, ia menyalakan energi terakhirnya, memancarkan cahaya terang, dan menerangi seluruh langit malam. Bisakah aku, Su Fang, tidak membandingkannya dengan tumbuhan dan pepohonan, serta meteor di langit? Bahkan jika aku mati, Su Fang, aku tidak akan mati dengan cara yang pengecut, dan aku tidak akan mati sia-sia. Selama saya bekerja keras, apa yang perlu ditakutkan akan kematian. Dalam ilusi berikut, Su Fang tidak menahan diri dan melepaskan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan target percobaan sampai dia menghabiskan sisa kekuatannya. Di mata Su Fang, target percobaan yang tak terbatas dan sangat kuat itu bukan lagi tubuh ilusi. Mereka adalah Dao Surgawi, Takdir. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan Dao Surgawi dan Takdir. Dia tidak akan pernah menyerah. Tindakan Su Fang tampak sangat menggelikan, tetapi semua orang menertawakan nengat yang terbang menuju api. Siapa sangka nengat tidak takut mati, tapi juga ingin bergegas menuju cahaya ambisi dan cita-cita. Semua kontestan lainnya menjalani ujian kemauan yang sama seperti Su Fang, tetapi reaksi setiap orang berbeda saat menghadapi kematian. Kebanyakan dari mereka secara bertahap menjadi mati rasa setelah perjuangan awal. Mereka menyerah untuk melawan dan menutup mata, menunggu kematian dalam ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Mereka yang mempunyai kemauan yang kuat akan bertahan melewati cobaan kematian berkali-kali, sementara mereka yang mempunyai kemauan yang lemah pada akhirnya kemauannya akan hancur dan pikirannya menjadi kacau. Mingyan, Demon Sein, bereaksi berbeda dari yang lain. Saat menghadapi kematian, dia tersenyum dingin, penuh penghinaan dan penghinaan. Ras iblis kejam dan jahat, tidak hanya terhadap musuh mereka, tetapi juga terhadap diri mereka sendiri. Sebagai Demon Sein, yang datang dari seluruh alam semesta, hati Mingyan lebih kuat dari senjata ilahi. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat menggoyahkan keinginannya. Bagi Tuan Muda dari Sekte Langit Awan Hijau, ujian ke-9 bahkan tidak bisa disebut sebuah ujian. Dia adalah seorang ahli yang bangkit kembali. Bagaimana orang mati bisa takut mati? Dalam ilusi, saat menghadapi kematian, ekspresinya tetap kaku. Matanya diam dan tanpa emosi. Penampilan Dao Heng Tian juga luar biasa. Tidak ada emosi yang terlihat dari matanya yang tertutup selamanya. Wajahnya murni dan suci, seolah-olah dia telah melihat kematian. Keinginannya berada di atas kematian. Baginya, kematian adalah hal yang normal seperti makan dan tidur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Fang bertarung dengan gila-gilaan lagi dan lagi. Kegagalan dan kematiannya telah membangkitkan sifat sulit diaturnya. Semangat juangnya tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga semakin diagungkan. Luar biasa. Lagi sama dengan N garis bawah 1. Di ruang sidang, tawa keras Su Fang bergema. Dari pertempuran hingga kematian, dan dari pertempuran hingga kematian, siklus tersebut berulang terus-menerus. Su Fang tidak hanya tidak lagi takut mati, dia bahkan mulai menikmatinya. Dia tampak seperti binatang buas yang menjadi gila. Di ruang tontonan. Satu demi satu, para ahli dao abadi memusatkan perhatian mereka pada lima keranjang Luo Luo 3 Bengking Dapai Tau Yue Bajian yang tak tertandingi di platform amanat surga. Meskipun mereka tidak dapat melihat ilusi seperti apa yang dialami para kontestan di ruang uji coba, mereka memahami konten platform takdir tahap ke-9 dari orang suci Hansu. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari budidaya dewa adalah mencoba yang terbaik untuk menghindari kematian. Bahkan yang mulia abadi dan yang mulia abadi tidak takut menghadapi kematian, sama seperti para peserta. Penampilan para jenius ini dalam menghadapi kematian membuat orang-orang abadi terkagum-kagum. Mereka semua menghadapi kematian, kebanyakan dari mereka merasa putus asa dan tidak punya pilihan selain menerimanya. Mingyan menghadapi kematian dengan jijik. Tuan muda dari Sekte Green Cloud Immortal mengabaikannya. Dao Heng Tian, sebaliknya, melihat kematian. Su Fang, sebaliknya, sedang berjuang melawan kematian. Ia menikmati prosesnya bahkan akibat kematian. Temperamen dan kemauan seperti itu. Mingyan, Tuan muda dari Sekte Abadi Awan Hijau dan Dao Heng Tian semuanya dihormati oleh para ahli Dao Abadi. Namun penampilan Su Fang membuat semua orang kagum dan takut. Anak ini mungkin gila atau dia punya kemauan yang besar. Entah itu orang gila atau orang yang mempunyai kemauan besar, mereka semua tidak boleh dianggap enteng. Yang mulia abadi pedangci benar-benar menghilangkan pemikiran untuk melawan Su Fang. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi karakter yang tiada taranya. Yang Jue Abadi yang mulia juga terkejut. Bahkan mata yang mulia abadi kuali ilahi dipenuhi dengan keterkejutan. Mata Ji Hong yang mulia abadi bersinar terang. Hatinya sedang kacau. Di platform takdir. Ledakan. Su Fang mengalami kematian sekali lagi. Namun kali ini, dia tidak memasuki ruang uji coba baru seperti biasanya. Sebaliknya, dia sampai pada platform langkah 9000. Ternyata Su Fang tanpa sadar telah mengalami kematian ribuan kali. Dia melangkah ke platform seribu langkah dan melewati ujian ke-9. Ini sudah berakhir. Su Fang merasa dia belum merasa cukup. Beberapa peserta berwajah pucat di dekatnya terkejut dengan kata-kata Su Fang. Mereka memandang Su Fang seolah dia orang gila dan segera pergi. Menjauhi orang gila adalah aturan penting yang menyelamatkan nyawa di dunia luar. Su Fang menghitung dengan jarinya. Sidang ke-9 baru berlangsung tiga bulan. Tetapi bagi Su Fang, dia merasa seperti telah melalui puluhan ribu tahun atau bahkan beberapa reinkarnasi. Sembilan uji coba platform takdir sebenarnya adalah uji coba demi uji coba. Hal ini sangat bermanfaat bagi para peserta. Setelah melalui sidang-sidang ke-9. Meskipun hanya ilusi, pengalaman bertarung Su Fang, kecepatannya menggunakan esensi langit dan bumi, dan meminjam kekuatan bintang, telah meningkat pesat. Yang paling penting adalah mengendalikan keinginannya. Setelah mengalami kematian ribuan kali, ketakutan Su Fang akan kematian telah lenyap. Keadaan pikirannya telah mencapai ketinggian baru. Dia memiliki hati seorang kultifator yang tak tertandingi. Setelah lebih dari 10 hari, uji coba ke-9 berakhir. Dalam uji coba ini, hanya 120 orang yang berhasil mencapai akhir. Sisanya tersingkir. Budidaya seperti pasir yang tersapu ombak. Yang terhanyut hanyalah pasir, dan yang tersisa hanyalah emas. Meskipun para jenius tak tertandingi yang telah melewati cobaan kematian semuanya pucat, mereka telah kehilangan sebagian dari ketidakdewasaan mereka. Sebaliknya, mereka menjadi mantap dan berpengalaman. Keuntungan dari percobaan ini jauh lebih besar daripada keuntungan dari bercocok tanam dalam pengasingan selama 10 ribu tahun atau bahkan 100 ribu tahun. Hasil sidang ke-9 diumumkan sebagai berikut. Suara dingin dan kaku dari artifak spirit platform takdir terdengar lagi di platform langkah ke-9 ribu. Mingyan memandang Su Fang dan tersenyum dingin. Keinginanku sekuat gunung. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku di percobaan ke-9. Su Fang tersenyum tipis. Pengambil uji coba Su Fang, hasil luar biasa dalam uji coba ke-9, 120 ribu poin. Dao Heng Tian, hasil uji coba yang luar biasa, 120 ribu poin. Mingyan, hasil uji coba yang luar biasa, 100 ribu poin. Tuan Muda dari Sekte Awan Hijau, hasil uji coba yang luar biasa, 100 ribu poin. Mou Tian, hasil uji coba luar biasa, 80 ribu poin. Petik 2.2 Artifak spirit mengumumkan hasil Su Fang. Meski sama dengan percobaan ke-8, skornya 20 ribu poin lebih tinggi dari Mingyan. Bahkan skor Dao Heng Tian lebih tinggi daripada skor Mingyan dan Tuan Muda dari Sekte Awan Hijau. Mingyan tertegun sejenak sebelum dia mencibir. Bagaimana saya bisa menerima hasil seperti itu? Saya tidak percaya Sekte Tian Ming Hao Chang begitu tidak tahu malu hanya untuk menyelamatkan muka mereka. Su Fang mencibir. Wajar jika Anda mendapat skor lebih tinggi dari orang lain. Namun jika Anda mendapat skor lebih rendah dari orang lain, orang lain berbuat curang. Aku tidak percaya putra suci ras iblis begitu sombong. Mingyan tersenyum bangga. Siapa yang bisa melampauiku dalam Dao Abadi? Karena Anda curang untuk mendapatkan tempat pertama di babak kedua, saya tidak akan mengatakan apapun. Di babak selanjutnya, mari gunakan kekuatan Anda yang sebenarnya untuk berbicara. Mari kita lihat trik apa yang dimiliki Sekte Tian Ming Hao Chang untuk membantu Anda mencapai puncak platform takdir. Dao Heng Tian menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Saudara Su, selamat. Liu Yue Tian juga pergi untuk memberi selamat kepada Su Fang. Namun, mata Mou Tian dingin, dan dia mencibir dalam hatinya, semakin tinggi kamu mendaki sekarang, semakin keras kamu akan jatuh ketika saatnya tiba sama dengan N garis bawah R. Saya, Mou Tian, akan menggunakan kepala Anda untuk meningkatkan reputasi saya. Tidak hanya itu, perisuan Xin juga akan menjadi milikku. Di tablet batu takdir, Suan Guang melintas dan diringkas menjadi nama. Nama Su Fang ada di atas. Tempat kedua, Mingyan. Tempat ketiga, Dao Heng Tian. Tempat keempat, Tuan Muda dari Sekte Azure Cloud. Setelah itu, Mou Tian, Feng Ling, Liu Yue Tian, Tuo Yu, Dao Suantian, dan yang lainnya. Setelah putaran kedua platform takdir, keajaiban Dao Abadi yang tak tertandingi mengambil dua dari tiga tempat teratas. Lebih penting lagi, putra suci ras iblis yang arogan, yang ditempati oleh Dao Abadi, telah diinjak oleh Su Fang. Di dalam ruang observasi, para ahli Dao Abadi menghela nafas lega meskipun mereka telah mengharapkan hasil ini. Alis mereka terangkat karena gembira. Yang Mulia Abadi Yang Jue dan beberapa kultifator lainnya dengan motif tersembunyi memiliki pikiran aneh di dalam hati mereka, tetapi mereka harus berpura-pura bahagia di permukaan. Yang Mulia Ji Hong tertawa terbahak-bahak, sangat senang. Di kota langit cerah, peringkat baru di destini tablet baru saja muncul. Gelombang sorak-sorai menyapu segala arah seperti tsunami. Berita ini dengan cepat menyebar ke planet-planet lain di sekte langit cerah amanat surgawi, sehingga menimbulkan gelombang kegembiraan lainnya. Su Fang. Nama ini langsung menjadi sangat cemerlang. Matahari tertinggi perlahan terbit dari panggung kehendak surga, menyebabkan lima matahari di langit kehilangan kemegahannya dalam sekejap. Mungkin Su Fang tidak akan mampu mengalahkan keajaiban tak tertandingi lainnya di babak final dan menjadi murid dari sekte langit cerah amanat surgawi. Bagaimanapun, dia hanyalah orang suci delapan jalan. Di antara keajaiban tak tertandingi lainnya yang telah memasuki babak final, ada beberapa yang telah mencapai alam Dao. Dao Heng Tian, Ming Yan, putra suci ras iblis, dan tuan muda dari sekte awan azure tidak dapat diduga. Mereka bukanlah yang mulia surgawi biasa. Tapi jadi apa? Orang suci delapan jalan telah menciptakan dua keajaiban dalam pertemuan akbar di mana keajaiban terbaik dunia besar berkumpul. Yang paling membuat penonton bersemangat adalah putra suci ras iblis yang arogan dan kuat, Ming Yan, juga ditekan oleh Su Fang. Bagaimana mungkin penonton tidak merasa gembira? Bagaimana mungkin mereka tidak bersorak untuk Su Fang? Saat ini, babak final pertemuan seleksi Daois belum dimulai. Dalam hati semua orang, Su Fang sudah menjadi kandidat terbaik untuk menjadi penganut tau dari sekte langit cerah amanat surgawi. Sekalipun Su Fang kalah di babak final, hal itu tidak akan mengubah posisi Su Fang di hati penonton. Dalam dua putaran pertama pertemuan seleksi Daois, Su Fang bersinar sangat terang sehingga tidak ada yang bisa menaunginya. 1553. Jenius. Dao Master Hansu muncul di langkah ke-9.000 tahap takdir. Sambil mengalihkan pandangannya ke arah para jenius, Master Dao Hansu berkata, untuk dapat melewati 9 tahap-tahap takdir dan mencapai tahap ini, cukup membuktikan bakat, kekuatan, hati Dao, dan kemauanmu. Kamu layak dari gelar jenius dunia besar. Menerima penegasan dari Penatua Agung Sekte Cerah Takdir Surgawi, selain Su Fang, Ming Yan, Tuan Muda dari Sekte Awan Azure, Dao Heng Tian dan yang lainnya, para jenius lainnya semuanya bersemangat. Jika mereka tidak memiliki bakat untuk meremehkan dunia besar, mustahil bagi mereka untuk lulus ujian tahap takdir ke-9.000 dan mencapai tahap ini. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan apapun dalam pertempuran berikutnya, kinerja mereka sudah cukup untuk membuat mereka terkenal di dunia besar dan menjadi keajaiban alam abadi. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi kultifator terkuat di dunia besar, atau bahkan kultifator terkuat di dunia besar. Tahap takdir memiliki total 10.000 langkah. 1.000 langkah berikutnya adalah tempat para petinggi Sekte Cerah Takdir Surgawi berkultifasi dan mendapatkan pengalaman. Dengan kekuatanmu saat ini, kemungkinan besar kamu akan mati di sana. Oleh karena itu, pertempuran terakhir pertempuran daos akan melewati 1.000 langkah terakhir dan akan diadakan di 9.999 langkah. Hanya 10 orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Empat besar di babak kedua bisa langsung memasuki pertarungan terakhir. Enam sisanya akan dipilih berdasarkan pertarungan sebenarnya. Su Fang, Ming Yan, Dao Heng Tian, dan Tuan Muda dari Sekte Awan Azure, silakan naik dan istirahat. Setelah seleksi, pertempuran terakhir pertempuran dao akan dimulai. Dao Master Hansu membentuk segel dan kekuatan suci menyelimuti Su Fang dan yang lainnya. Su Han Guang menyala dan keempatnya menghilang dari Destiny Stage. Su Fang dan yang lainnya muncul di 9.999 anak tangga Destiny Stage. Mereka hanya berjarak satu langkah dari puncak tahap takdir. Platform di atas seperti singgah sana. Yang menginjaknya adalah jenius nomor satu di dunia besar, para tao dari Sekte Cerah Nasib Surgawi. Bagi Su Fang, batu giyok darah lebih penting. Jika dia bisa mendapatkan giyok darah sebagai salah satu hadiahnya, Luo mungkin bisa keluar dari penjara darah. Su Fang tahu betul bahwa apa yang akan terjadi adalah ujian sesungguhnya. Dia tidak berani gegabuh. Dia segera pergi ke sudut platform dan membuat formasi di sekitarnya. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Pada saat ini, Luo berbicara dari batu giyok darah di tubuhnya, sulit dipercaya bahwa kamu telah tumbuh sedemikian rupa. Lebih dari seribu tahun yang lalu. Su Fang memperoleh Blut Jade secara kebetulan dan bertemu Luo siang di penjara darah. Pada saat itu, Su Fang bahkan bukan seorang dewa virtual. Dan sekarang, hanya dalam waktu seribu tahun, dia telah mencapai tingkat di mana dia bisa memandang rendah orang-orang jenius di dunia luar. Pertempuran sebenarnya belum dimulai. Ming Yan, Dao Heng Tian, dan tuan muda dari sekte abadi King Yun semuanya adalah talenta yang luar biasa. Tidak akan mudah untuk menjadi penganut tau dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan mendapatkan darah giyok. Su Fang sama sekali tidak merasa berpuas diri. Setelah mengakhiri percakapan dengan Luo, dia meninggalkan klon darahnya di platform takdir, sementara tubuh aslinya memasuki pengadilan budidaya alam naga sejati. Dia berubah menjadi laut darah neter dan menetap di budidayanya. Sekitar setengah tahun kemudian, enam tempat tersisa akhirnya ditentukan setelah persaingan yang ketat. Para jenius yang cukup beruntung untuk masuk sepuluh besar adalah Mou Tian, Liu Yue Tian, Bei Ling Tian, Feng Ling, Dao Suan Tian, dan Tuo Yu. Sepuluh murid teratas dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi memenuhi reputasi mereka. Mereka mengambil separuh tempat dalam pertempuran para Daois. Jika bukan karena Ming Yan, tuan muda dari sekte abadi King Yun, dan Su Fang, sekte Hao Chang Amanat Surgawi mungkin akan menempati sepuluh tempat teratas. Dalam perebutan sepuluh tempat teratas, penampilan Feng Ling dan Tuo Yu jauh melebihi ekspektasi semua orang. Terutama Feng Ling, yang telah menyingkirkan lima dan enam jenius teratas dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi dalam satu gerakan. Tuo Yu juga tampil bagus. Feng Ling dan Tuo Yu berasal dari Istana Tianxia, dan Su Fang juga direkomendasikan oleh Istana Tianxia. Istana Tianxia menjadi terkenal dalam semalam dan dihargai oleh para petinggi sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Di masa depan, status mereka di berbagai cabang sekte Hao Chang Amanat Surgawi akan menjadi luar biasa. Enam orang jenius yang berhasil mencapai sepuluh besar beristirahat selama tiga bulan lagi. Pertempuran terakhir dari pertempuran para Daois akhirnya dimulai. Siapapun yang memenangkan pertarungan terakhir dan menjadi anak Dao tidak hanya akan menjadi jenius nomor satu di dunia luar, namun mereka juga akan menjadi master sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga berikutnya. Bisa dikatakan mereka akan terbang ke langit. Partisipasi para iblis dan para ahli yang dibangkitkan memberi arti khusus pada pertempuran para Daois. Hal ini terkait dengan kehormatan sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan seluruh Dao Abadi. Kompetisi penting seperti itu tentu saja menarik perhatian banyak orang. Hampir semua kultifator dari 81 dojo sekte Hao Chang Amanat Surgawi mengalir ke kota Hao Chang. Penggarap dari dunia lain dan alam abadi juga bergegas mendekat. Kota besar itu hampir dipenuhi orang. Ada juga beberapa yang mulia abadi dari seluruh dunia, termasuk beberapa sosok maha kuasa yang tersembunyi, yang juga muncul satu demi satu. Bahkan Master Sekte Mandat Surgawi Sekte Hao Chang, serta beberapa ahli puncak alam Dao yang tidak diketahui, diam-diam menyaksikan pertempuran terakhir. Beberapa ahli yang tiada taranya mengevaluasi para jenius yang berhasil masuk sepuluh besar. Mereka membuat pemeringkatan baru berdasarkan budidaya, prestasi masa lalu, dan performa di dua putaran pertama. Meskipun tidak mau, para ahli Dao Abadi tidak punya pilihan selain memberi peringkat pertama pada Mingyan. Dao Heng Tian berada di peringkat kedua, tuan muda dari Sekte Azure Cloud ketiga, dan Mo Hu Tian keempat. Meskipun Su Fang menduduki peringkat pertama setelah dua putaran pertama, budidayanya adalah kelemahan terbesarnya. Dia menduduki peringkat kelima setelah Mo Hu Tian. Tentu saja, ada beberapa orang yang mencemoh peringkat ini. Qihong yang mulia abadi mencibir dengan jijik ketika dia mendengar peringkatnya. Su Fang berada di peringkat kelima. Saya benar-benar ingin menelpon orang itu dan memberinya tamparan keras. Kaisar Iblis Bulu Hijau dan Orang Suci Iblis berjubah biru menyelinap ke kota Hao Chang bersama-sama. Kultifator berjubah biru tersenyum ketika melihat peringkatnya. Green Feather, sepertinya Dao abadi tidak terlalu memikirkan Su Fang. Kaisar Iblis Bulu Hijau mendengus. Tunggu dan lihat saja, anak itu pasti akan memberi kejutan pada semua orang. Dai Yi tanpa basa-basi meminjam sejumlah besar batu abadi dari Tetua Agung Yun dan Tentara Bayaran Chang Sui. Kemudian, dia pergi ke kasino dan mempertaruhkan semua batunya pada Su Fang, bertaruh bahwa Su Fang akan menempati posisi pertama dalam pertarungan 10 besar. Pertarungan pertama kompetisi murid Dao dimulai di depan mata semua orang. Kontestan teratas pada putaran kedua berhak memilih lawannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Su Fang, yang menempati posisi pertama pada putaran kedua, akan memilih lawannya dari sembilan lawan lainnya, Dao Master Hansu mengumumkan dengan lantang. Wus! Mata sembilan orang lainnya terfokus pada Su Fang. Su Fang menjadi yang pertama di babak kedua dan bisa memilih lawannya terlebih dahulu. Dengan cara ini, dia mendapat keuntungan besar. Dia bisa memilih kontestan yang lebih lemah di bawah untuk menghindari kelelahan atau cedera di awal. Tu Woyu menonjol. Matanya bersinar dengan cahaya liar dan dia penuh semangat juang. Su Fang, aku peringkat 10. Pilih aku. Saya akui kekalahan di tangan Anda di Istana Dunia. Namun, aku harus melawanmu lagi di kompetisi murid Dao hari ini. Tu Woyu berada di peringkat ke-10 dan merupakan yang terlemah dari 10 besar. Memilih dia sebagai lawan untuk pertarungan pertama adalah hal yang pasti. Bahkan orang bodoh pun tahu bagaimana memilih. Siapa yang tahu? Kamu, keluar dari sini. Su Fang menunjuk ke arah Dao Suantian dan berteriak dengan dingin. Semua orang kaget dan tercengang. Meskipun Dao Suantian menduduki peringkat terakhir di antara 10 murid teratas dari Sekte Tian Ming Hao Chang, dia jelas lebih kuat dari Tu Woyu. Su Fang tidak memilih Tu Woyu. Sebaliknya, dia memilih Dao Suantian sebagai lawannya untuk pertempuran pertama. Tindakan ini membingungkan semua orang. Tu Woyu tampak seperti terhina. Dia berteriak dengan tidak senang. Su Fang, aku mungkin kalah darimu, tetapi apakah aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu? Su Fang tersenyum tipis. Yang terlemah dari 10 besar bukanlah kamu, Tu Woyu. Orang ini, aku tidak bodoh. Saat makan kesemek, secara alami aku akan memilih yang terlemah. Dia secara langsung memperlakukan Dao Suantian, salah satu dari 10 murid Sekte Tian Ming Hao Chang, sebagai kesemek yang lembut. Betapa mendominasi dan sombong. Ada ledakan tawa di Destiny Stage. An, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Sebagai salah satu dari 10 murid Sekte Tian Ming Hao Chang, Dao Suantian belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia langsung marah dan matanya bersinar dengan cahaya pedang yang tajam. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, di Istana Emas Surgawi, adikmu Dao Xian yang tampan memprovokasiku lagi dan lagi. Kamu bahkan melihatku sebagai seekor semut dan ingin membunuhku. Jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu sekarang? Dao Suantian tertawa terbahak-bahak. Su Fang, kamu pikir kamu berhak menjadi sombong hanya karena kamu cukup beruntung menjadi nomor satu di babak kedua. Anda memilih saya sebagai lawan anda untuk putaran pertama. Saya harus berterima kasih. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini untuk menjadi terkenal di dunia luar. Katak yang sombong. Bibir Su Fang melengkung dan dia mencibir dengan jijik. Tangan orang suci Hansu terpisah dan dia membentuk segel. Suan guang di udara bersinar dan segera membentuk panggung pertempuran besar. Panggung itu dikelilingi oleh barisan yang kokoh. Orang suci Hansu berkata dengan suara rendah, dalam pertempuran sepuluh besar, selain fakta bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik lain yang diizinkan untuk membantu, anda dapat menggunakan teknik, teknik, dan bahkan senjata apapun. Ingat, jika anda tidak sekuat orang lain, selama anda mengaku kalah, Destiny Stage akan otomatis mengeluarkan anda dari panggung pertempuran. Su Fang, Dao Suantian, memasuki panggung pertempuran. Pertarungan pertama kompetisi jalan dimulai. Suara mendesing gelombang. Su Fang dan Dao Suantian melompat ke udara dan memasuki panggung pertempuran melalui barisan. Su Fang, dalam pertempuran pertama ini, aku, Dao Suantian, akan membuatmu kehilangan muka di depan semua orang. Aku akan mengungkap wajah sebenarnya dari apa yang disebut jenius tak tertandingi. Saya menyarankan anda untuk mengakui kekalahan tepat waktu. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu jika aku tidak berhenti tepat waktu. Dao Suantian berteriak dingin dan meledak dengan aura yang tak terhentikan. Seolah-olah panggung pertempuran akan terkoyak oleh auranya. Arai di sekitarnya bergetar. Kamu terlalu banyak berpikir dan berbicara terlalu banyak omong kosong. Su Fang tersenyum dingin. Saat berikutnya, dia mengaktifkan bola pedang di jarinya. Sebuah kekuatan yang dapat mendistorsi ruang yang melilit tubuhnya dan dia langsung melakukan perjalanan melalui kehampaan. Kamu ingin menggunakan senjata untuk melancarkan serangan diam-diam lagi. Apa menurutmu aku idiot? Kamu pernah berhasil di istana emas surga. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu sukses lagi? Dao Suantian berteriak dengan dingin dan lapisan Daoki keluar dari tubuhnya. Daoki Suan Guang membentuk lapisan Daoki, membentuk lautan Daoki yang panjangnya ratusan kaki. Daoki yang tajam merobek celah di angkasa. Seni ilahi yang meledak dari Dao Suantian menciptakan ruang Dao. Seni ilahi atau aura apapun di domain ini akan hancur berkeping-keping. Suara mendesing gelombang. Sufang muncul sepuluh kaki dari Dao Suantian dan segera dikelilingi oleh lautan Daoki yang menakutkan. Daoki yang sangat tajam melonjak ke arahnya, ingin mencabik-cabiknya. Dao Suantian menyeringai puas. Sufang, jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu, segera akui kekalahan. Saya telah mengalahkan Anda dan memenangkan pertempuran pertama kompetisi jalan-sang jalan. Apapun hasilnya, saya ditakdirkan untuk menjadi terkenal di dunia besar. Hahaha. 1554. Siapa? Siapa? Cahaya pedang lebar memotong tubuh Sufang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dao Suantian tidak terkejut karena Sufang terbunuh dengan begitu mudahnya. Suara mendesing gelombang. Saat tubuh Sufang hendak diiris, tiba-tiba berubah menjadi genangan darah dan dengan cepat berkumpul. Bagaimana mungkin, tubuh daging seperti itu sebanding dengan yang abadi? Dao Suantian terkejut. Tubuh sejati teratai hitam milik Sufang telah matang. Tubuhnya ditutupi dengan benang darah teratai hitam, yang melewati meridiannya dan menghubungkan tubuhnya, membentuk pertahanan yang menakjubkan. Selain itu, seiring dengan semakin matangnya tubuh sejati teratai hitam, benang darah teratai hitam juga memiliki kemampuan khusus. Sekalipun terputus, mereka akan tetap terhubung seperti akar teratai. Meskipun teknik Dao Dao Suantian sangat kuat, teknik itu tidak dapat menembus tubuh sejati teratai hitam Sufang. Sufang mengambil kesempatan itu untuk berubah menjadi Laut Darah Musim Semi Kuning dan melancarkan serangan yang dahsyat. Suara mendesing. Suara mendesing. Sufang berubah menjadi naga darah raksasa dan melesat keluar, berputar di sekitar Dao Suantian. Laut Darah Mata Air Kuning melepaskan kekuatan Dewa Melahap dan reinkarnasi yang mengerikan, menghancurkan dan melelekan cahaya pedang Dao Suantian. Pada tahap ketujuh dari Platform Kehendak Surga, Sufang melahap tubuh energi darah yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan lautan darah dunia bawah berubah menjadi berukuran hampir 6.000 kaki. Kekuatan melahap dan kekuatan reinkarnasinya berlipat ganda, memungkinkannya untuk secara langsung menghancurkan kemampuan ilahi, aura, dan bahkan harta Dao Musuh. Pada saat ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan kemampuan ilahi apapun untuk melawan Dao Suantian. Sufang bisa dengan mudah menekannya. Laut Darah Musim Semi Kuning yang aneh. Hancurkan untukku. Dalam kemarahannya, Dao Suantian melepaskan auranya dengan sekuat tenaga. Dia mengaktifkan pedangnya Kidan dengan keras menebas naga darah itu. Jika airnya dipotong dengan pisau, airnya akan mengalir lebih deras. Naga darah memercikkan air kemana-mana, tetapi dengan cepat pulih, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Sufang. Dao Suantian, jika kamu tidak mengaku kalah sekarang, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Kepala naga darah memadat di wajah Sufang dan mengeluarkan raungan penuh niat membunuh. Kecepatan putaran naga darah tiba-tiba meningkat. Kekuatan melahap dan kekuatan reinkarnasi menjadi lebih menakutkan. Aura Dao Suantian hancur, kulitnya pecah-pecah, dan darahnya tersedot keluar. Ledakan. Naga darah itu runtuh dan berubah menjadi lautan darah yang bergulung dari segala arah. Itu seperti tsunami yang akan melanda Dao Suantian. Aku mengaku kalah sama dengan N garis bawah satu. Dao Suantian tidak mau. Tapi apa yang bisa dia lakukan meskipun dia tidak mau? Di bawah laut darah mata air kuning, dia tidak punya ruang untuk melawan. Jika dia tidak mengaku kalah tepat waktu, dia akan langsung dibunuh oleh Sufang. Begitu suara Dao Suantian keluar dari mulutnya, dia segera diselimuti oleh aura ilahi dan menghilang dari platform pertempuran. Suara mendesing gelombang. Setelah laut darah musim semi kuning berjatuhan beberapa saat, ia mengembun kembali ke tubuh fisik Sufang. Dia melewati barisan dan meninggalkan platform kompetisi, tiba di platform takdir. Seperti yang kubilang, kamu adalah yang terlemah di antara sepuluh besar. Melihat Dao Suantian, Sufang tersenyum menghina, lalu berjalan ke sudut dan duduk bersilah. Dao Suantian awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan pertempuran pertama untuk menginjak-injak Sufang dan membuat dirinya terkenal di dunia besar. Namun pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Sufang hanya dalam beberapa saat dan harus mengaku kalah. Dia secara alami merasa malu dan marah. Namun, setelah secara pribadi mengalami kengerian laut darah mata air kuning yang legendaris, Dao Suantian benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung dengan Sufang, apalagi membalas dendam atas saudara perempuannya, Dewa Tampan Dao, yang dihancurkan oleh Sufang. Pertempuran pertama, Sufang menang. Dao Master Hansu dengan lantang mengumumkan hasil pertempuran pertama. Para jenius lainnya di platform takdir, serta banyak ahli Dao abadi di ruang penglihatan, tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Namun, kemenangan Sufang menyebabkan sorakan yang menggemparkan di luar. Pada titik ini, Sufang telah menjadi idola banyak orang. Setiap gerakan Sufang pasti menimbulkan reaksi keras dari penonton, tak terkecuali kemenangan Sufang kali ini. Tidak hanya taruhan atas kemenangan Sufang yang tiba-tiba meningkat, tetapi adegan pertarungan Sufang dengan Dao Suantian juga dengan cepat dicatat ke dalam slip diok oleh Aula Grandstar dan dijual di kota. Nilai setiap slip diok sebanding dengan item Dao bermutu tinggi, dan semuanya terjual abis dalam sekejap. Grandstar Hall mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan besar. Di platform takdir, Dao Master Hansu berkata dengan suara rendah, Pertempuran kedua, Ming Yan dari ras iblis akan memilih lawannya. Cahaya iblis samar melintas di mata Ming Yan yang dalam dan menyapu beberapa orang yang berada di peringkat terbawah. Tidak peduli betapa arogan dan kuatnya dia, dia tidak akan memilih lawan seperti Dao Heng Tian dan Sufang dalam pertempuran pertamanya. Tuo Yu melangkah maju dan berkata, Biarkan aku. Meskipun kamu memiliki garis keturunan suku barbar raksasa kuno, kamu belum sepenuhnya dewasa. Kamu terlalu lemah untuk menjadi lawanku. Penghinaan Ming Yan terhadap Tuo Yu membuat Tuo Yu terdiam. Meskipun dia liar dan sombong, dia tahu perbedaan antara dia dan Ming Yan. Dia memang tidak memenuhi syarat untuk melawan Ming Yan. Itu pasti kamu. Ming Yan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah murid dari Sekte Hao Chang Takdir. Nama orang ini adalah Bei Ling Tian, dan dia juga salah satu dari sepuluh murid Sekte Hao Chang Takdir. Dia menduduki peringkat sangat tinggi, kedua setelah Liu Yue Tian, dan peringkat keempat. Sekte Takdir Hao Chang dikenal sebagai Sekte nomor satu di dunia luar. Mereka memimpin Dao Abadi dan mengendalikan Sekte Hao Chang. Mereka yang mampu menjadi salah satu dari sepuluh murid semuanya adalah orang jenius yang tiada taranya. Bei Ling Tian menduduki peringkat keempat, dan kekuatannya jauh di atas Dao Suantian. Kultivasinya telah mencapai tahap pemula dari alam Dao. Namun, dalam tes sebelumnya, penampilan Ming Yan dan Su Fang begitu memukau sehingga semua orang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Bei Ling Tian juga sama. Namun, ini tidak berarti bahwa reputasi Bei Ling Tian tidak layak diterima. Dalam pertempuran sebelumnya untuk mendapatkan sepuluh tempat teratas, dia telah melepaskan kemampuan surgawinya dan melepaskan gunung demi gunung untuk menekan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti Liu Yue Tian, dia telah masuk sepuluh besar dengan rekor tak terkalahkan. Terlebih lagi, dia telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa menekan yang mulia abadi. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bertarung dengan putra suci ras iblis. Bei Ling Tian tertawa terbahak-bahak. Dia tidak takut sama sekali saat dia terbang ke arena pertempuran. Pertempuran ini adalah pertama kalinya putra suci ras iblis, Ming Yan, bertarung dengan seorang jenius dari Dao abadi. Immortal Dao lebih memperhatikan pertempuran ini daripada pertempuran pertama antara Su Fang dan Dao Suantian. Su Fang mengaktifkan kemampuan Great Perfection Realm miliknya. Matanya menembus formasi arena pertempuran dan memperhatikan setiap gerakan Ming Yan tanpa berkedip. Selain Dao Heng Tian, hambatan terbesar dalam kompetisi Daois ini adalah putra suci ras iblis, Ming Yan. Bahkan tuan muda dari sekte surga Viking Yun bukanlah siapa-siapa. Su Fang ingin menggunakan pertempuran ini untuk memahami kekuatan Ming Yan. Anak suci, mohon pencerahannya. Bei Ling Tian menangkupkan tinjunya ke arah Ming Yan dan dengan cepat membentuk segel. Ming Yan, di sisi lain, memandang kemampuan ilahi Bei Ling Tian dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak punya niat melakukan serangan balik atau bertahan. Ledakan, 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 mengikuti segel Bei Ling Tian, yang berisi aura hukum asal, barisan pegunungan tak berujung muncul di langit di atas arena pertempuran. Dalam sekejap, itu memadat menjadi keberadaan nyata. Dengan aura menakutkan yang bisa menekan langit dan bumi, ia menimpa Ming Yan. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Melihat ini, Su Fang berpikir dalam hati, orang ini jauh lebih kuat daripada Dao Suantian. Kekuatan serangan ini dapat langsung membunuh Sein Imortal di puncak alam Dao. Supremasi abadi biasa harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapinya. Mereka yang sedikit lebih lemah akan terluka parah. Saya bertanya-tanya bagaimana Ming Yan bisa menetralisir serangan ini. Tidak buruk, Sekte Tian Ming Hao Chang adalah pemimpin Dao abadi. Sepuluh murid Sekte teratas tidak semuanya tidak berguna. Ming Yan mengangkat alisnya dan menatap Beiling Tian dengan kagum. Seolah-olah dia adalah seorang tetua dari Sekte Tian Ming Hao Chang yang memberikan petunjuk kepada murid junior. Sesaat kemudian, aura iblis tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan melesat ke langit. Aura iblis melonjak seperti makhluk hidup dan memadat menjadi wajah iblis yang ganas. Semuanya membuka mulut dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Seolah-olah dewa iblis mengeluarkan raungan marah. Dalam sekejap, belenggu berat dan megah yang menyelimuti ruangan itu hancur. Suara iblis bergema di arena pertempuran, menciptakan dampak gelombang suara yang sangat besar. Bahkan roh primordial Bei Ling Tian pun sangat terpengaruh. Telinga Bei Ling Tian berdarah karena dampak suara iblis itu. Lautan dibukaan ilahi miliknya juga bergolak. Dibawah pengaruh suara iblis, yang imortal miliknya dengan cepat melemah. Ruang bergetar dan formasi arena pertempuran bergetar hebat. Namun, hal itu tidak pecah. Arena pertempuran adalah ruang formasi yang diciptakan dengan meminjam kekuatan platform Tian Ming. Hanya seseorang dengan kekuatan tak tertandingi yang mampu mengguncang platform Tian Ming yang mampu menghancurkan formasi tersebut. Wajah iblis yang dibentuk oleh aura iblis meraung dan bertabrakan dengan pegunungan yang menurun, menyebabkan serangkaian ledakan. Kemampuan ilahi Bei Ling Tian hancur selapis demi selapis hingga akhirnya runtuh. Aura iblis mengerikan yang dilepaskan oleh Deat Blaze telah sangat berkurang, namun aura itu masih menakutkan saat menyerang Bei Ling Tian. Saya menyerah. Cahaya ilahi di mata Bei Ling Tian berubah. Dia berteriak tepat waktu dan tersapu keluar dari arena pertempuran oleh kekuatan formasi. Pembudidaya Dao Abadi bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ming Yan tersenyum menghina dan meninggalkan arena pertempuran dengan tenang. Ming Yan memang tak terduga. Dia bisa dengan mudah mengalahkan Bei Ling Tian dengan kemampuan dewa iblis. Orang ini akan menjadi lawan yang tangguh bagiku. Saat aku bertarung melawannya, aku harus menggunakan gulungan petir Suan Ming. Su Fang kaget setelah menyaksikan kekuatan Ming Yan. Ming Yan yang sangat kuat. Para jenius lainnya, selain Dao Heng Tian, yang masih memasang ekspresi yang sama, tersentak. Kekuatan Ming Yan hanyalah puncak gunung es. Bahkan Dao Heng Tian tidak bisa bersaing dengannya, apalagi yang lain. Kompetisi Daois ini mengkhawatirkan. Di ruang observasi, orang Suci Shen Lu menghela nafas. Meskipun para penggarap kuat lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Kota Langit Hao Chang terdiam. Dao Heng Tian bertarung. Suara agung orang Suci Hansu menarik perhatian semua orang. Dao Heng Tian adalah murid nomor satu dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Meskipun dia tampak seperti orang buta, dia tidak dapat diprediksi. Selain para pemimpin Sekte, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia atau jenis Dao atau kemampuan ilahi apa yang dia kembangkan. Jika bukan karena Dimensein dan Tuan Muda dari Azure Cloud Celestial Sek berpartisipasi dalam kompetisi Daois, Dao Heng Tian akan menjadi kandidat Daois yang tak terbantahkan dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Dia bahkan mungkin menjadi yang terpilih. Kekuatan Ming Yan telah mengguncang harapan semua orang pada Dao Heng Tian. Namun, semua orang berharap dia bisa tampil mengejutkan dan membalikkan keadaan untuk menyelamatkan muka bagi Dao abadi. Semua orang menantikan pertarungan Dao Heng Tian. Dao Heng Tian, aku akan melawanmu. Sebelum Dao Heng Tian dapat membuat pilihan, Feng Ling berdiri dan berkata dengan keras. Matanya bersinar dengan semangat juang. Dia sangat bersemangat untuk melawan murid nomor satu dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Anda, baiklah. Dao Heng Tian berkata dengan ringan. Dia terbang ke udara dan mendarat di arena pertempuran. Dao Heng Tian, aku akan menyerang dengan sekuat tenaga. Besiaplah. Begitu Feng Ling memasuki arena pertempuran, dia menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah dia telah mengumpulkan semua energi di arena pertempuran dan tanah luas di sekitar platform takdir ke dalam tubuhnya. Boom-boom-boom. Feng Ling mengambil langkah demi langkah, membawa aura menakutkan yang seolah menembus bumi, menyebabkan platform pertempuran berguncang. 1555 Dao Heng Tian menganggup dan berkata, untuk dapat mengolah dao bumi ke tingkat seperti itu di puncak alam abadi suci dan melepaskan aura seperti itu, Anda telah memasuki dao. Satu-satunya kekurangan Anda adalah akumulasi dari ki sejati. Dalam waktu kurang dari 500 ribu tahun, Anda akan dapat mencapai level saya saat ini. Terima kasih atas bimbinganmu. Bumi hancur, langit runtuh. Ledakan. Feng Ling berteriak keras. Dia menginjak kaki kanannya ke tanah dan meninju. Aura menakutkan menyebabkan ruang itu runtuh lapis demi lapis, membentuk pusaran air besar yang bergejolak di sekitar tinjunya. Hal ini membuat orang merasa bahwa tendangan dan pukulan ini dapat menghancurkan bumi dan langit. Mata Dao Heng Tian masih tertutup. Aura suci menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh arena pertarungan. Dalam sekejap, aura menakutkan Feng Ling tampak membeku dan berhenti sejenak. Jedanya sangat singkat sehingga hampir tidak terdeteksi. Bahkan Feng Ling sendiri tidak merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah momen ini tanpa sadar diambil oleh kemampuan ilahi Dao Heng Tian. Dalam sekejap, Dao Heng Tian muncul di depan Feng Ling dan mengarahkan jarinya ke dahi Feng Ling. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu kalah. Meskipun Dao Heng Tian tidak menggunakan kisejati atau kemampuan ilahi, wajah Feng Ling menjadi pucat. Dia telah kalah. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Feng Ling juga orang yang sangat bangga. Dia awalnya mengira ada celah antara dia dan Dao Heng Tian, tapi itu jelas bukan celah yang tidak bisa diatasi. Namun, dia sekarang menyadari bahwa Dao Heng Tian tidak terduga. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengetahui apapun tentang dirinya. Ini bukanlah perbedaan dalam kultifasi, tetapi perbedaan dalam dunia nyata. Dao Heng Tian tidak hanya mengembangkan Dao Agung yang sangat istimewa, tetapi juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentangnya. Namun, Feng Ling masih bertahan di luar pintu Dao besar. Kesenjangan antara keduanya bisa dibayangkan. Dao Heng Tian berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu berkecil hati. Dunia yang besar ini begitu besar. Tidak peduli seberapa menantang surga bakatmu, bagaimana kamu bisa mengalahkan semua jenius yang tiada taranya. Bahkan saya, setelah melihat bakat Ming Yan dan Su Fang, harus mengakui bahwa saya adalah seekor katak di dasar sumur. Dikalahkan oleh lawan bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan bukanlah dikalahkan oleh diri sendiri. Terima kasih banyak atas saranmu. Ekspresi Feng Ling yang awalnya sedih segera menjadi cerah saat dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Dao Heng Tian. Kamu tidak buruk. Kamu jauh lebih kuat daripada beberapa orang bodoh yang sombong di sekte Brightiffen Amanat Surgawi. Setelah kompetisi murid Dao, saya akan mentraktir Anda dan Su Fang minum. Kata-kata Dao Heng Tian memberi Feng Ling kejutan yang menyenangkan. Tidak semua orang mendapat kehormatan diakui oleh sosok yang tiada taranya. Dao Heng Tian dengan mudah mengalahkan Feng Ling. Mustahil untuk melihat seberapa kuat dia. Hal ini menyebabkan para penggarap yang menyaksikannya terlibat dalam diskusi panas. Su Fang melepaskan yang imortal dan memasuki penjara berdarah dengan batu giyok darahnya, Luo. Dao apa yang dikembangkan oleh Dao Heng Tian ini, mengapa begitu kuat dan misterius? Apa yang Dao Heng Tian kembangkan haruslah keterampilan bela diri tingkat ilahi dari 10.000 dunia. Selain itu, ini bukan keterampilan bela diri tingkat ilahi biasa. Ini tidak kalah dengan transformasi sembilan matahari sembilan Anda. Ini disebut jalan abadi. Dao abadi. Dao abadi juga merupakan jenis Dao surgawi tertinggi. Dunia dan alam semesta terus berubah, tetapi siklus Dao besar, siklus reinkarnasi, berulang terus-menerus. Penggarap memahami Dao besar dari hukum perubahan alam semesta. Ini adalah Dao abadi. Dao Heng Tian adalah orang yang luar biasa. Sebaiknya Anda tidak menjadikannya musuh. Yang terbaik adalah jika Anda bisa berteman dengannya. Saya berharap bisa berteman dengannya, bukan musuh. Di antara 10 murid teratas dari Sekte Brightiffen Amanat Surgawi, Su Fang hanya menyukai Dao Heng Tian. Namun, itu bukan karena kekuatannya, melainkan karena kepribadiannya. Dia jujur dan tanpa kepura-puran. Setelah Dao Heng Tian, giliran Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek. Cahaya mematikan muncul di matanya. Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek memandang Tuo Yu dan berkata dengan suara tak bernyawa, kamu. Tuo Yu, hati-hati. Besiaplah untuk mengakui kekalahan kapan saja. Su Fang mau tidak mau mengirimkan pesan kepada Tuo Yu dengan roh primordialnya. Di antara 10 murid teratas, kekuatan Tuo Yu berada di bawah. Lawan yang dia hadapi sekarang adalah Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek. Dia adalah seorang kultifator yang telah bangkit. Bukan saja kekuatannya tak terduga, tapi dia juga jahat dan kejam. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Sulit untuk mengatakan apakah Tuo Yu bisa bertahan. Tuo Yu menyeringai dan menjawab, Saya, Tuo Yu, berasal dari latar belakang rendahan. Untuk bisa menjadi salah satu dari 10 murid kompetisi Daois, penyesalan apa yang saya miliki setelah kematian. Meskipun Tuo Yu memiliki temperamen yang keras dan sangat liar, dia sangat berterus terang. Mati. Setelah memasuki arena pertempuran, Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba, Aura mematikan yang sangat pekat keluar dari tubuhnya. Aura mematikan yang mengerikan dengan cepat terkondensasi menjadi seorang kultifator yang tampak persis seperti Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek. Itu sebenarnya adalah klon Aura yang mematikan. Suara mendesing gelombang. Klon Aura mematikan menyerang Tuo Yu seperti dewa kematian yang turun, melahap semua kehidupan. Mengaum. Tuo Yu meraung seperti binatang buas. Matanya dipenuhi keliaran dan kegilaan. Auranya sangat keras dan sombong. Lalu, tubuh Tuo Yu bergetar hebat. Ada ledakan tumpul di tubuhnya. Tulang dan ototnya tumbuh pesat, dan dia berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 300 kaki. Ledakan. Tuo Yu dan klon Aura mematikan bertabrakan, menyebabkan ledakan keras. Gelombang udara bergulung dan mengguncang sekeliling. Klon Aura mematikan itu hancur dengan suara keras. Namun, setelah hancur, Aura mematikan tersebut menggunakan dampak ledakan untuk menembus Aura dan tubuh fisik Tuo Yu. Anehnya juga mengumpulkan Aura mematikan dan Aura jahat yang ada di mana-mana antara langit dan bumi. Itu menyelimuti tubuh Tuo Yu dan melahap kekuatan hidupnya. Sialan kau, Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek. Jika kau punya nyali, lawan aku secara langsung. Beraninya kau menggunakan kekuatan gaib yang begitu jahat. Aku mengaku kalah. Tuo kamu tidak bodoh. Dia terkejut oleh kekuatan supernatural aneh dan jahat dari Tuan Muda Azure Cloud Immortal Sek. Ia tak segan-segan memilih mengaku kalah dan diusir dari arena pertarungan. Seluruh tubuh Tuo Yu terbungkus dalam Aura mematikan yang kental. Dia muncul di panggung nasib surga. Tubuh fisiknya kembali ke keadaan normal. Namun, Aura mematikan Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek terus menjeratnya. Itu membuatnya seperti magnet yang terus-menerus menarik lebih banyak Aura mematikan dan Aura jahat. Itu melahapki vitalnya, jiwa abadi dan kekuatan hidup. Orang suci Hansu mengangkat alisnya dan menatap Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek yang keluar dari barisan. Kamu telah memenangkan pertempuran ini. Hilangkan kekuatan supernatural pada Tuo Yu. Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek berkata dengan acu tak acu, setelah saya menggunakan kekuatan supernatural saya, kecuali saya melahap kekuatan hidup lawan sepenuhnya, jika tidak. Tidak ada cara untuk menghilangkannya. Tidak ada cara untuk menghapusnya. Orang suci Hansu menyerang beberapa suan guang dan menyelubungi tubuh Tuo Yu. Dia ingin menghilangkan Aura mematikan dari tubuhnya. Siapa yang tahu bahwa begitu suan guang bersentuhan dengan Aura mematikan, ia dengan cepat terkontaminasi dan tidak memiliki efek apapun. Kekuatan supernatural yang aneh. Orang suci Hansu mengangkat alisnya dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Kejahatan dan kekuatan seorang ahli yang dibangkitkan berada di luar imajinasinya. Bahkan ahli alam dao tingkat tinggi seperti dia tidak dapat menyingkirkan kekuatan supernatural jahat dari Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau. Para jenius lainnya semuanya gemetar dan sangat takut pada Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal. Ada kekuatan gaib jahat yang tak terkalahkan. Saya, Su Fang, tidak percaya. Su Fang berjalan di depan Tuo Yu dan melepaskan suan guang dan menyelubungi Tuo Yu di dalamnya. Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte berkata dengan muram, kekuatan supernatural saya dikombinasikan dengan kekuatan matahari jahat. Kecuali jika itu adalah ahli alam dao yang telah mengembangkan kekuatan buntur dan api hingga ke titik ekstrim dunia besar, tidak ada yang bisa memecahkannya. Anda hanyalah seorang kultifator delapan dao sein abadi dan Anda ingin menghilangkan kekuatan supernatural saya. Mau Tian juga mengejek, beberapa orang suka bermain ke galeri dan mengira mereka adalah dewa yang maha kuasa. Orang suci hansu berkata dengan suara rendah, Su Fang, jangan mencobanya begitu saja. Kekuatan supernatural ini sangat jahat. Berhati-hatilah agar tidak terkontaminasi olehnya. Biarkan aku mencoba. Telapak tangan Su Fang memuntahkan kekuatan mengejutkan dari sembilan matahari. Siapa? Siapa? Si, kekuatan sembilan matahari Su Fang dapat menekan semua kekuatan jahat dan mengandung kekuatan suci yang mengejutkan. Pada saat ini, ia melonjak seperti banjir dan dengan mudah menyebarkan aura mematikan di sekitar Tuoyu. Sungguh kekuatan yang kuat dari Yang. Itu benar-benar dapat menekan aura mematikan tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sek. Orang suci hansu terkejut. Senyuman mengejek di wajah Mohu Tian membeku dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Orang ini memiliki aura familiar namun menakutkan. Dia juga memiliki kekuatan Yang yang menakutkan yang dapat menekan aura mematikan. Dia pasti musuh besar dari ahli yang dibangkitkan. Dia harus dilenyapkan. Kekuatan sembilan matahari Su Fang menekan aura mematikan di sekitar Tuoyu dan menyebabkan tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sek kehilangan sebagian besar aura kematiannya. Wajah pucatnya menjadi semakin pucat dan pikirannya dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Mingyan bersinar karena keserakahan dan sedikit ketakutan. Kekuatan sembilan matahari Su Fang sangat bermanfaat bagi Big Goblin dan klan iblis. Selain itu, Su Fang memiliki tubuh fisik lingkaran sempurna. Tentu saja, Mingyan meneteskan air liur padanya. Kekuatan yang Su Fang mengebor ke dalam kulit Tuoyu dan akhirnya meresap ke dalam meridian, daging, dan tulangnya. Tidak hanya itu benar-benar menghancurkan aura mematikan tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sek, Tuoyu juga memperoleh kekuatan hidup dalam jumlah yang mengejutkan. Tuoyu, kenapa kamu tidak mengaktifkan garis keturunan suku Barbar Raksasa Kuno dan memulihkan kekuatan hidupmu? Su Fang berteriak melalui jiwa keabadiannya. Tuoyu, yang mengira dia akan mati, merasa bahwa di bawah kekuatan sembilan matahari Su Fang, tidak hanya aura kematiannya yang menghilang, tetapi garis keturunan suku Barbar Raksasa Kuno juga meraum tak terkendali. Terkejut dan gembira, Tuoyu melepaskan seluruh kekuatannya dan mengaktifkan garis keturunan suku Barbar Raksasa Kuno. Dia mulai melepaskan aura ilahi dan tubuh fisiknya mengembang sekali lagi, berubah menjadi raksasa. Su Fang kemudian mencabut kekuatan yang dan kembali ke tempat asalnya untuk duduk bersila. Sekitar dua jam kemudian, Tuoyu mengeluarkan raungan liar penuh kejutan. Aura di sekitar tubuhnya tidak lagi lemah dan malah menjadi lebih ganas dan luas. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang, termasuk orang suci Hansu. Su Fang, yang sedang duduk bersila di sudut, tiba-tiba menjadi lebih misterius di mata mereka. Dia bahkan lebih misterius dari Dao Heng Tian. 1556 Faktanya, kekuatan sembilan matahari Su Fang adalah untuk membantu Tuoyu menyingkirkan ki kematian. Alasan mengapa Tuoyu pulih dan berkembang adalah karena garis keturunan istimewanya. Kekuatan sembilan matahari Su Fang hanyalah sebuah katalis. Ternyata tidak seseram yang disangka orang. Tuan muda dari sekte surga Wiking Yun memandang Su Fang dengan tatapan jahat. Kamu berani mematahkan kemampuan ilahiku. Mati. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Kamu berani melukai Tuoyu seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tahap takdir surga hidup-hidup. Aku salah. Kamu adalah mayat yang telah mati selama puluhan ribu tahun. Su Fang mencibir. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Empat pertempuran telah terjadi. Selanjutnya, giliran Mohu Tian yang memilih lawannya. Mohu Tian menduduki peringkat kelima. Menurut aturan, dia tidak bisa terus menantang para jenius yang sudah bertarung. Satu-satunya pilihannya adalah Liu Yue Tian, yang belum pernah bertempur satupun. Mohu Tian, aku bukan lawanmu. Pertarungan ini, tidak apa-apa jika kita tidak bertarung. Aku akan mengaku kalah. Liu Yue Tian memilih untuk menyerah tanpa ragu-ragu. Di antara sepuluh murid Sekte Hao Chang nasib surga, Liu Yue Tian berada di peringkat ketiga. Dia hanya berada di peringkat kedua setelah Mohu Tian yang berada di peringkat kedua. Keduanya telah mencapai tahap inisiasi Dao. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Namun, Liu Yue Tian langsung memilih untuk tidak melawan dan mengaku kalah, yang membuat semua orang merasa sangat terkejut. Memikirkannya dengan hati-hati, menyerah Liu Yue Tian tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Karena dia bukan lawan Mohu Tian, dia sebaiknya mengakui kekalahan. Dengan cara ini, dia bisa mempertahankan kekuatannya dan berjuang demi kemenangan di pertempuran berikutnya. Liu Yue Tian memang sangat cerdik. Namun tindakannya mendapat kecaman dari banyak orang. Beberapa orang bahkan mendengu sepadanya. Di jalur seorang kultifator, hanya melalui kesabaran terus-menerus dan menantang hal-hal yang mustahil barulah seseorang dapat berjalan lebih tinggi dan lebih jauh. Liu Yue Tian mundur ketika dia dalam masalah. Dia tidak memiliki keberanian dan ketajaman yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Tentu saja, dia dipandang rendah oleh orang lain. Putaran pertama pertempuran para Daois telah berakhir. Lima besar dari sepuluh besar masing-masing memenangkan pertarungan. Situasi saat ini masih belum jelas. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi Daois pada akhirnya. Setelah sepuluh hari istirahat, pertempuran kaum Daois telah dimulai lagi. Masih giliran Su Fang yang memilih lawannya. Su Fang berdiri dan memandang Tuoyu. Saya menantang Anda dalam pertempuran ini. Akui kekalahan. Semua orang terkejut dengan pilihan Su Fang. Saya akui kekalahan. Terima kasih banyak. Tuoyu terkejut sesaat. Lalu, dia mengerti. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dengan rasa terima kasih. Alasan Su Fang memilihnya bukan karena dia ingin menindas yang lemah. Tuoyu terluka dalam pertempuran dengan Tuan Muda Sekte Green Cloud Immortal. Meskipun dia telah memulihkan kekuatan hidupnya dengan bantuan kekuatan Sembilan Matahari Su Fang, garis keturunan suku Barbar Raksasa Kuno dibangunkan oleh kekuatan Sembilan Matahari dan membutuhkan waktu untuk stabil. Jika dia bertengkar dengan orang lain lagi, itu akan merugikan dirinya. Su Fang akan melawan Tuoyu cepat atau lambat, dan Tuoyu pasti akan dikalahkan. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membiarkannya beristirahat sebentar? Lawan Mingyan kali ini adalah Feng Ling. Itu mirip dengan pertarungan Bei Ling Tian. Mingyan melepaskan aura iblis yang kuat dan dengan mudah menghalau serangan Feng Ling. Feng Ling tahu bahwa dia bukan tandingan Mingyan dan mengaku kalah. Dao Heng Tian memilih untuk bertarung dengan Liu Yue Tian. Liu Yue Tian memilih untuk mengaku kalah lagi, yang membuat semua orang mengejek. Tuan Muda Sekte Green Cloud Immortal bertarung dengan Bei Ling Tian. Dia menggunakan deatki dopelganger-nya yang kuat dan jahat. Kali ini, dia melepaskan dua deatki dopelganger. Bei Ling Tian menggunakan pertahanan elemen tanahnya yang kuat dan bertahan selama lebih dari 10 nafas. Pada akhirnya, ia memilih mengaku kalah saat pertahanannya dipatahkan dan terhindar dari nasib yang sama seperti Tuoyu. Akhirnya giliran Mou Tian yang bertarung dengan Dao Suantian. Mou Tian, aku tahu bahwa aku tidak sebaik kamu. Namun, aku akan tetap menggunakan seluruh kekuatanku dalam pertempuran ini. Dao Suantian dikalahkan oleh Su Fang. Dia sangat ingin pamer. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia ingin menggunakan pertarungan ini untuk menyelamatkan mukanya. Membelanjakan. Begitu Dao Suantian muncul, dia mengaktifkan artefak Dao Bulan Sabit kelas raja miliknya. Cahaya tak tertandingi meledak dan menebas Mou Tian dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Di hadapanku, meskipun kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu tidak akan bisa menggoyahkanku. Mou Tian tersenyum acuh tak acuh saat dia membuat segel tangan yang mengejutkan. Suan Guang Hitam, seperti awan gelap di langit, langsung menyebar dan menutupi seluruh ruang tempat platform pertempuran berada. Saat ini, langit seolah tertutup kegelapan malam. Tidak hanya kehilangan semua cahaya, tapi juga gelap. Semua kekuatan ilahi alami dan hukum energi diblokir oleh kekuatan ilahi yang menutupi segalanya. Hanya kegelapan yang tersisa di ruangan itu. Mou Tian adalah penguasa tertinggi kegelapan ini. Segala sesuatu yang jatuh ke dalam kekuatan ilahi berada di bawah kendalinya. Artefak Dao Tingkat Raja Dao Suantian kehilangan setengah kekuatannya dan meredup. Mou Tian mengaktifkan kekuatan sucinya dan membentuk belenggu mengejutkan yang menyelimuti Dao Suantian. Di bawah kekuatan suciku, sulit untuk menggunakan kekuatan suci apapun. Dao Suantian, karena kita berasal dari sekte yang sama, akui kekalahan. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Mou Tian berteriak dengan dingin. Saya mengaku kalah. Dao Suantian dengan enggan mengakui kekalahan sekali lagi. Tidak ada jalan lain. Kesenjangan antara dia dan Mou Tian terlalu besar. Melalui pertempuran ini, orang-orang mulai menganggap serius Mou Tian. Dia adalah murid kedua dari sekte Hao Chang nasib surgawi. Kekuatan ilahi Dao kegelapan. Su Fang juga terkejut dengan Mou Tian. Ada ribuan tau besar, dan teknik budidaya serta kekuatan ilahi dunia besar juga aneh dan tidak ada habisnya. Itu membuka mata Su Fang Dao. Setelah pertarungan putaran kedua, peringkat sepuluh besar tidak banyak berubah. Selain penampilan Mou Tian yang luar biasa, itu tampak biasa saja. Di babak ketiga, Su Fang masih menjadi orang pertama yang memilih lawannya. Dia memilih Bei Ling Tian. Penampilan Su Fang di dua ronde pertama tidak terlalu luar biasa. Dibandingkan dengan penampilannya yang memukau di babak sistem gugur dan babak kedua, itu bahkan terbilang biasa-biasa saja. Dia memilih Bei Ling Tian dalam pertempuran ini, jadi dia harus menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya untuk membuat orang memperhatikan. Di arena pertempuran, keduanya berdiri terpisah seratus kaki. Bei Ling Tian berkata dengan anggun, Su Fang, penampilanmu di babak sistem gugur dan putaran kedua sembilan ujian membuatku merasa malu dengan inferioritasku. Kamu telah memenangkan rasa hormatku. Namun, Anda hanya berada di alam abadi delapan Dao Sein, dan saya berada di alam Dao Pemula. Setidaknya untuk seratus ribu tahun ke depan, Anda tidak akan menjadi lawan saya. Untuk meninggalkan martabat bagi seorang jenius yang tiada tarahnya seperti Anda, Anda harus mengakui kekalahan. Saya tidak akan mempersulit Anda. Su Fang tersenyum acuh tak acuh, begitukah? Mungkin hasilnya akan berbeda dari yang Anda bayangkan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki catatan bangga dalam membunuh pemimpin klan Dong yang di Dojo Agung Ji. Ini pasti menjadi alasan mengapa Anda begitu bangga. Saya, Bei Ling Tian, bukanlah Perdana Menteri Surgawi biasa. Anda tidak memiliki peluang untuk menang di depan saya. Karena kamu tidak mau mengaku kalah, maka gunakan seluruh kekuatanmu untuk bertarung denganku. Bei Ling Tian berkata dengan dominan. Setelah membentuk segel, aura tebal dan agung meledak dan menyelimuti segala arah, membentuk belenggu tekanan yang menakutkan. Sembilan puncak gunung ilusi muncul di sekelilingnya. Ledakan. Puncak gunung ilusi berkumpul di tubuh Bei Ling Tian. Dia meninju, dan auranya menghantam Su Fang seperti puncak gunung. Rasanya seperti dia bisa membuat lubang di langit. Tinju kaisar, kekuatan ilahi tanpa batas sama dengan N garis bawah satu. Su Fang menampilkan teknik langit mengjulang kaisar tirani, dan aura kaisar tirani yang sombong dan kuat meledak. Itu menghancurkan belenggu di sekitarnya dan bertabrakan dengan Bei Ling Tian, menyebabkan getaran hebat dan suara gemuruh yang keras. Kekuatan ilahi kaisar tertinggi Su Fang telah melampaui batas dunia besar. Selain itu, teknik langit mengjulang milik kaisar tirani mengandung aura tertinggi yang berada di atas jalan surgawi. Itu seperti tuan yang tak terkalahkan di medan perang. Ini menekan kekuatan ilahi Bei Ling Tian, menyebabkan kekuatan-kekuatan ilahi miliknya menjadi sangat lemah. Pada tabrakan pertama, pukulan Su Fang yang kuat dan sombong memaksa Bei Ling Tian mundur lebih dari sepuluh langkah. Luar biasa, lagi. Bei Ling Tian tertawa keras. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan dua puncak gunung dan melancarkan pukulan lagi. Boom, boom, boom. Setelah pertukaran yang kuat dan sombong, keduanya benar-benar berimbang. Pada akhirnya, Bei Ling Tian mengumpulkan sembilan puncak gunung dan menekan Su Fang. Namun, aura Su Fang tidak melemah. Kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya, dan dia menunjukkan kegigihan yang mengejutkan. Lambat laun, aura Bei Ling Tian mulai melemah. Sebaliknya, di bawah serangan Su Fang yang seperti pelangi, dia berada dalam kondisi tertekan. Kamu sebenarnya ingin menghabiskan ki spiritual dan energi spiritualku. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhku. Bei Ling Tian membentuk segel dan barisan pegunungan yang terus-menerus muncul di platform pertempuran. Aura yang berat menekan Su Fang dan membuatnya sulit bernapas. Su Fang, jika kamu tidak dapat menahan kekuatan ilahiku, aku menyarankan kamu untuk mengakui kekalahan. Jika tidak, kamu mungkin mati di sini. Bei Ling Tian berteriak dengan dingin. Pegunungan membawa aura menakutkan yang dapat menekan langit dan bumi dan menghantam Su Fang. Bentuk Natal Di bawah aura yang begitu kuat, Su Fang tidak berani gegabuh. Tubuhnya naik ke langit dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suan Huang. Dengan bantuan harta karun Natal Dharma dan kekuatan Big Goblin, dia meledakkannya. Pegunungan yang jatuh dari langit hancur lapis demi lapis oleh kekuatan Su Fang yang tak tertandingi. Pada akhirnya, itu runtuh. Su Fang naik ke langit dari aura Bei Ling Tian yang hancur. Kemudian, dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya, dia menukik ke arah Bei Ling Tian. Ledakan Bei Ling Tian dengan cepat membentuk segel dan menggunakan kekuatan ilahi untuk menciptakan barisan pegunungan di depannya. Ini membentuk pertahanan yang tebal dan kuat. Seberapa kuat kekuatan ketuhanan bawaan Su Fang? Pukulan dahsyat tersebut menyebabkan benturan yang sangat besar. Pertahanan Bei Ling Tian hancur oleh pukulan Su Fang. Tubuhnya juga tersapu oleh kekuatan agung yang melonjak. Aura Bei Ling Tian langsung layu. Meskipun dia tidak terluka, ki spiritual dan energi spiritualnya sebagian besar telah habis. Darah di tubuhnya bergetar dan auranya ditekan hingga ekstrim. Di sisi lain, Su Fang seperti monster yang tidak mengenal kelelahan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tidak ada artinya terus bertarung dengan Su Fang. Kamu memenangkan ronde ini. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menggunakan kekuatan ilahi untuk menekanmu sejak awal. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Bei Ling Tian tidak yakin, tapi dia harus mengertakkan gigi dan mengaku kalah. 1557 Liu Yue Tian menemui tandingannya. Banyak kultifator imortal Dao sedang berdiskusi di antara mereka sendiri di ruang pandang. Gui Xiao Bei Ling Tian mengembangkan Dao Agung Bumi. Tidak hanya serangannya yang kuat, tetapi pertahanannya juga yang terkuat. Saya tidak menyangka dia akan dikalahkan oleh Su Fang. Su Fang adalah seorang kultifator kuno dengan tubuh fisik. Siapa yang bisa bertahan lebih lama dari dia? Bei Ling Tian terlalu ceroboh. Su Fang berhasil memanfaatkan kesempatan itu. Su Fang telah mengembangkan kikaisar ketingkat yang begitu tinggi dan menguasai kekuatan Super Tuan. Semburan kekuatan terakhirnya jauh melampaui batas seorang kultifator alam abadi suci. Dia bahkan dapat menghancurkan kekuatan Super Bei Ling Tian. Kekuatannya adalah tidak boleh diremehkan. Tingkat kultifasi anak ini tidak tinggi, tapi dia telah menguasai banyak kekuatan Super. Dia mungkin bisa masuk tiga besar. Namun, jika dia bertemu Ming Yan, Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek, Dao Heng Tian, atau bahkan Mou Tian, dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Sayang sekali, jika dia punya waktu seratus ribu tahun lagi, dia pasti akan mampu bersaing dengan orang suci dari ras iblis. Sekarang, tingkat kultifasinya terlalu pendek. Ketika dia mendengar diskusi semua orang, mata yang mulia abadi Ji Hong bersinar dengan bangga dan puas diri. Muridku ini dapat dikatakan sebagai eksistensi yang mengerikan, dan kemampuan ilahi tertinggi yang dimilikinya jauh dari apa yang kalian semua lihat. Dia telah berkultifasi kurang dari sepuluh ribu tahun. Kalau terus begini, dalam seratus ribu tahun lagi, apalagi Ming Yan dan Dao Heng Tian, bahkan sebagian besar orang di sini akan dengan mudah dikalahkan olehnya. Orang-orang di kota langit Hao Chang tidak peduli kekuatan Super macam apa yang digunakan Su Fang atau metode apa yang dia gunakan. Mereka hanya peduli pada hasilnya. Su Fang memenangkan ronde berikutnya dan kembali menimbulkan kegemparan. Pertarungan berikutnya di ronde ketiga berjalan lancar. Ming Yan, Dao Heng Tian, tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sec, dan Mo Hu Tian semuanya memilih lawan di peringkat terbawah. Jelas sekali, mereka mengumpulkan kekuatan untuk pertempuran terakhir. Mereka tidak akan memilih lawan yang berada di peringkat teratas dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Babak keempat juga sama, hasilnya tanpa ketegangan sama dengan N garis bawah R. Yang membuat orang tidak bisa berkata-kata adalah lawan Su Fang pada babak ini adalah Feng Ling. Sama seperti Tuo Yu, Feng Ling memilih untuk mengaku kalah, sehingga Su Fang dapat mempertahankan rekor tak terkalahkannya. Hal ini menyebabkan orang sekali lagi meragukan kekuatan Su Fang yang sebenarnya. Su Fang, Ming Yan, Dao Heng Tian, pemimpin sekte muda dari sekte langit awan hijau, dan Mo Hu Tian semuanya telah memenangkan empat pertempuran. Sedangkan lima lainnya hanya bisa menerima tantangan secara pasif dan tidak meraih kemenangan. Namun, bukan berarti mereka tidak punya peluang. Konfrontasi sesungguhnya belum terjadi. Akhirnya, ronde kelima tiba, dan pertarungan sesungguhnya telah dimulai. Sepertinya kekalahanku akan berakhir di sini bersamamu. Jika aku mengalahkanmu, maka aku akan mengalahkan empat orang di peringkat terbawah, dan aku masih memiliki kesempatan untuk masuk ke tiga besar kompetisi murid Dao. Saya tidak serakah. Selama saya bisa masuk tiga besar, saya puas. Tanpa menunggu Su Fang memilih lawannya, Liu Yu Etian menonjol dengan senyuman di wajahnya. Namun, matanya bersinar dengan cahaya dingin dari binatang buas. Liu Yu Etian yang licik baru memperlihatkan taringnya yang ganas pada saat ini. Di matanya, Su Fang adalah seekor ayam lemah yang menunggu untuk disembeli. Jika kamu menggunakan siasatmu dalam berkultivasi, mungkin kamu akan mencapai jauh lebih banyak daripada apa yang kamu miliki sekarang. Memasuki arena pertempuran, Su Fang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Prestasi saya saat ini masih mengharuskan Anda untuk menghormati saya. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Liu Yu Etian mengeluarkan artefak Dao. Itu seukuran kepalan tangan dan tampak seperti tetesan air. Itu memancarkan suan guang sebening kristal. Gelombang mengamuk tetesan air, tekan. Liu Yu Etian mengaktifkan artefak Dao. Dengan suara deras, tetesan air artefak Dao bersinar dengan suan guang. Kekuatan alami elemen air yang mengejutkan meledak. Dalam sekejap, ruang arena pertempuran berubah menjadi lautan luas. Ini memicu gelombang yang mengerikan. Suara ledakan tsunami menyapu Su Fang dengan aura yang mampu menelan langit dan bumi. Produk gelombang. Su Fang ditelan ombak besar dan menghilang tanpa jejak. Artefak Dao ku telah melampaui puncak tingkat ekstrim. Artefak ini hanya berada di urutan kedua dari sepuluh artefak Dao besar. Setelah mengaktifkannya, kekuatan suci yang dipancarkannya dapat menelan dunia abadi. Su Fang, kenapa kamu tidak memohon? Minta ampun. Liu Yue Tian melayang di atas lautan yang bergejolak seperti dewa yang mengendalikan lautan luas. Baru sekarang dia melepaskan topeng kesopanan yang biasa dia kenakan dan memperlihatkan wajah aslinya. Dia tertawa keras, sangat berpuas diri dan sombong. Su Fang ditelan oleh ledakan Artefak Dao. Dia merasa tubuhnya terbelenggu oleh kekuatan dewa elemen air yang melonjak. Dia hanya bisa mengapung mengikuti ombak. Dinginnya air laut yang menusuk tulang menyebabkan seluruh tubuhnya membeku. Selain itu, ada tekanan yang sangat besar dan berat yang melonjak dari segala arah. Jika tubuh fisik Su Fang tidak berada di alam kesempurnaan agung, tubuhnya akan roboh dalam sekejap. Meskipun Liu Yue Tian tidak menyerangku di Istana Emas Surgawi, dia memperlakukanku seperti seekor semut. Sekarang, dia memperlakukanku, Su Fang, sebagai orang yang lemah. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Fisik Kaisar Awan Api Ledakan Nyala api menyembur keluar dari tubuh Su Fang. Seluruh tubuhnya dengan cepat berubah menjadi terbakar. Kemudian, dengan cepat menyebar ke lautan api yang lebarnya lebih dari 400 sang. Gelombang panas meledak Kekuatan dominan dari api abadi sembilan matahari melepaskan kekuatan api suci yang sangat panas. Itu menghilangkan rasa dingin yang meresap ke dalam tubuhnya. Itu menyebar ke segala arah, menyebabkan lautan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh artefak Dao Liu Yue Tian mendidih seperti air mendidih. Kemudian dengan cepat menguap, air bisa memadamkan api. Namun, api juga bisa merebus atau bahkan mengukus air secara bersamaan. Lautan api mendidih dan menderu di lautan api. Saat kekuatan ilahi terus-menerus menguap, luas permukaannya menyusut dengan cepat. Kekuatan suci elemen api yang begitu menakutkan sebenarnya mampu menahan kekuatan suci artefak Daoku. Liu Yue Tian adalah seorang ahli dalam perencanaan. Dia secara khusus menyelidiki kekuatan Su Fang. Dia tahu bahwa Su Fang memiliki kekuatan dewa elemen api tertinggi. Dia awalnya berpikir bahwa dengan menggunakan kekuatan suci elemen air dari artefak Dao tingkat raja, dia akan dapat dengan mudah menekan Su Fang. Air bisa menahan api. Ini adalah logika sederhana. Namun, dia tidak menyangka kekuatan dewa elemen api Su Fang akan begitu mendominasi. Itu sebenarnya mampu menahannya. Liu Yue Tian buru-buru menyimpan artefak Dao miliknya. Jika ini terus berlanjut, artefak Dao tingkat raja ini akan rusak. Bagaimana Liu Yue Tian bisa mengakui kekalahannya dengan rela? Setelah menyimpan artefak Dao miliknya, dia segera memisahkan tangannya dan melepaskan segel tangan yang luar biasa. Mengaum. Naga air selebar seribu Zhang mengembun di depan Liu Yue Tian. Dengan ayunan ekornya yang besar, ia mengeluarkan aura menakutkan yang mampu menggerakkan langit dan bumi. Ia meraum dan menyerang. Liu Yue Tian masih tidak berhenti. Dia terus membentuk segel tangan dan melepaskan delapan naga air besar lainnya. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka dengan ganas menyerang Xu Fang. Liu Yue Tian mengembangkan grendau air. Serangannya tidak ada habisnya dan auranya melonjak. Lawan seperti ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Meskipun fisik kekaisaran awan api milik Xu Fang sangat mendominasi, namun hal itu tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Dia tidak punya pilihan selain menyingkat tubuh fisiknya dan mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga. Dia berubah menjadi manusia naga dan mulai bertarung dengan Liu Yue Tian. Ini belum waktunya untuk pertarungan terakhir. Xu Fang tidak ingin mengungkapkan kekuatannya terlalu dini. Dia tidak berubah menjadi naga dewa. Ledakan, ledakan, ledakan. Xu Fang menghancurkan naga air itu. Dia juga terdorong mundur oleh dampak naga air yang tak terbatas. Auranya menjadi lemah. Di sisi lain, serangan Liu Yue Tian tidak ada habisnya. Dokumen Petir Xuan Ming Xu Fang membalik telapak tangan kanannya dan dokumen Petir Xuan Ming muncul di telapak tangannya. Dia kemudian menggunakan Lightning of Destiny untuk mengaktifkan dokumen Petir Xuan Ming. Artefak Dao berelemen petir yang menakutkan. Ia bahkan lebih kuat dari 10 artefak Dao besar. Aura elemen petir destruktif dari dokumen Petir Xuan Ming menyapu dan menyebabkan cahaya ilahi Liu Yue Tian berubah. Dokumen Petir Xuan Ming Di panggung takdir, mata Tuan Muda Sekte dari Sekte Surgawi Azure Cloud bersinar terang. Dia mengingat dokumen Petir Xuan Ming dari Azure Cloud Celestial Sek. Di Destiny Stage dan di ruang tontonan, terdengar ledakan seru. Setelah Kaisar Musim Semi Kuning memperoleh dokumen Petir Xuan Ming, dia tidak menggunakannya. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang menyangka bahwa Xu Fang telah memperoleh warisan Kaisar Musim Semi Kuning dan dokumen Petir Xuan Ming juga telah jatuh ke tangannya. Dokumen Petir Xuan Ming hampir mencapai tingkat artefak ilahi. Itu juga merupakan artefak Dao berelemen petir yang kuat. Itu tidak lebih lemah dari artefak ilahi biasa. Hal ini segera membangkitkan keserakahan di hati beberapa ahli. Ada orang yang ingin mengambil artefak Dao ini untuk diri mereka sendiri. Gemuruh Petir meluncur secara horizontal. Air membantu petir. Seni beladiri sakral elemen air Liu Yue Tian meningkatkan kekuatan dokumen Petir Xuan Ming beberapa kali lipat. Hal ini menyebabkan ledakan besar yang mengguncang langit. Petir yang menyilaukan menerangi seluruh Destiny Stage. Dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi petir yang menyilaukan. Aura elemen petir destruktif yang dahsyat mengguncang seluruh panggung. Panggung pertempuran bergetar hebat dan banyak susunan yang rusak. Akui kekalahan. Liu Yue Tian berseru keras. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Saat dia tersapu keluar dari panggung pertempuran, dia disambar petir. Ketika dia muncul di panggung amanat surga, dadanya telah terbakar habis oleh energi petir yang ganas, dan auranya juga melemah dengan cepat. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya dan memiliki artefak dao yang begitu mengejutkan. Liu Yue Tian awalnya berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Su Fang dalam pertempuran ini. Dia tidak menyangka akan menendang lempengan besi. Dia tidak hanya kalah dalam pertempuran lagi, dia juga terluka parah. Itu akan mempengaruhi sisa pertempuran. Liu Yue Tian tidak tahu bahwa ini karena Su Fang tidak bersedia mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari dokumen petir Suan Ming. Dia hanya menggunakan 30 persen kekuatan dokumen petir Suan Ming. Secara kebetulan, seni sakral elemen air Liu Yue Tian meningkatkan kekuatan dokumen petir Suan Ming. Inilah sebabnya dia dikalahkan dengan sangat buruk. Jika Su Fang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan dokumen petir Suan Ming, Liu Yue Tian akan terbunuh seketika. Bagaimana dia punya kesempatan untuk mengaku kalah? Dalam empat pertempuran sebelumnya, selain pertama kali Su Fang bertarung dengan Dao Suan Tian, dia menggunakan laut darah mata air kuning. Dalam tiga pertempuran berikutnya, Tuoyu dan Feng Ling menyerah tanpa perlawanan. Saat dia bertarung dengan Bei Ling Tian, sepertinya dia beruntung. Hal ini menyebabkan orang berpikir bahwa kekuatan Su Fang hanya biasa-biasa saja. Sekarang Su Fang menunjukkan kekuatan mengerikan dari dokumen petir Suan Ming. Semua orang terkejut. Baru setelah itu mereka mengevaluasi kembali kekuatan Su Fang. Bagaimanapun, senjata Dao juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Fakta bahwa Su Fang dapat mengaktifkan dokumen petir Suan Ming sedemikian rupa sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Mata Ming Yan bersinar dengan cahaya iblis saat dia menatap Su Fang lagi. Sejak babak penyisihan, satu-satunya lawan yang dianggap serius adalah Su Fang. Kini, dia menjadi lebih serius. Dokumen petir Suan Ming memiliki efek fatal pada iblis dan ahli yang dibangkitkan. Dia harus menanggapinya dengan serius. Mata Tuan Muda dari Sekte Surgawi Azure Cloud kembali terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Keserakahan muncul di mata orang suci Sen Kauldron. Ia berpikir dalam hati, untuk bisa mengaktifkan senjata Dao yang tiada tarahnya sedemikian rupa, itu pasti karena roh Dharma Awan Ungu. Roh Dharma Awan Ungu dan senjata Dao tiada taraf ini semuanya akan menjadi milikku. Mou Tian memandang Su Fang dan berkata dengan dingin, Su Fang, kamu begitu kejam dalam pertarunganmu dengan sektemu sendiri. Di ronde selanjutnya, aku akan melawanmu. Saya ingin melihat apakah senjata Dao Anda yang tiada taraf dapat menghancurkan Dao kegelapan saya. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, cepat atau lambat akan ada pertempuran. Karena kamu tidak bisa menunggu, aku akan memenuhi keinginanmu. Mou Tian tertawa sinis dan berkata dengan provokasi yang tak terkendali, jika aku tidak sengaja membunuhmu, perisuan Sin pasti akan menaruh dendam padaku. Ini benar-benar membuatku ragu. Mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh. Mou Tian sangat arogan. Dia berulang kali menggunakan Suan Sin untuk mempermalukan Su Fang. Su Fang ingin membunuhnya. 1558. Saya diterima sebagai murid oleh penguasa surgawi Ji Hong dan menjadi penguasa muda di tempat latihan Ji Hong. Saya mengaktifkan benih takdir di babak penyisihan dan memecahkan rekor platform takdir. Saya juga menempati posisi pertama di babak penyisihan. Putaran kedua. Tapi aku masih diperlakukan seperti semut oleh Mou Tian dan Dao Suantian. Mereka mengejek dan mempermalukanku. Alasannya adalah saya berasal dari daerah surgawi yang terpencil. Latar belakang saya tidak semulia mereka. Penampilan saya sebelumnya terlalu mempesona dan membuat mereka iri. Rasa hormat diperoleh melalui usaha sendiri, bukan melalui amal orang lain. Karena itu masalahnya, aku akan menggunakan kekuatanku untuk membungkam semua orang yang mengejek dan mempermalukanku. Su Fang duduk bersila di sudut. Setelah berpikir sejenak, dia tidak lagi memperhatikan kompetisi dan menutup mata untuk berkultivasi. Putaran kelima berakhir dengan cepat. Di antara sepuluh besar, Su Fang, Ming Yan, Dao Heng Tian, tuan muda dari sekte surgawi Azure Cloud, dan Mou Tian, yang berada di lima besar platform takdir, semuanya menang. Di babak ke-6, lima besar tidak punya pilihan selain memilih lawannya. Pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Suara mendesing gelombang. Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan melompat ke udara untuk memasuki platform pertempuran. Mou Tian, bangun di sini. Su Fang mengeluarkan raungan dingin, dan aura angkuh yang tiada taranya menyapu bersamaan dengan suaranya. Seekor semut dari alam surgawi yang terpencil berani berteriak di hadapanku. Anda sedang mendekati kematian. Mata Mou Tian yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melewati barisan dan berdiri di hadapan Su Fang dengan tangan di belakang punggung. Pada saat ini, suara jiwa yang baru lahir terdengar, Mou Tian, Su Fang memiliki segel petir Suan Ming dan dapat melawan Ming Yan. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Ming Yan, dia dapat menghabiskan sebagian dari kekuatannya dan menciptakan peluang. Agar Dao Heng Tian menang, ini menyangkut reputasi Sekte Hao Chang Takdir Surga. Saat kamu bertarung dengannya, kalahkan saja dia. Jangan sakiti dia atau bunuh dia. Ternyata manusia suci kuali ilahi khawatir Mou Tian yang nakal akan membunuh Su Fang. Tentu saja, alasan sebenarnya bukanlah alasan yang bermartabat seperti yang dia katakan, tetapi untuk roh Dharma Awan Ungu. Kemudian, suara agung Ji Hong Immortal Sovereign terdengar di benak Mou Tian, jika kamu berani menyakiti muridku, aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Mou Tian mendengus. Dia bisa sepenuhnya mengabaikan yang mulia abadi Ji Hong, tapi dia tidak bisa melanggar kata-kata yang mulia kuali ilahi. Su Fang, anggap dirimu beruntung. Kamu mempunyai sosok kuat dari sektemu yang mendukung dan melindungi hidupmu. Itu sebabnya aku tidak akan membunuhmu. Namun, jika kamu kalah dariku, kamu harus memutuskan hubunganmu dengan perisuansin dan keluar dari sekte Hao Chang Amanat Surga. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi pendamping Dao Suansin? Mou Tian berkata dengan dominan, kesombongannya melonjak ke langit. Tanpa menunggu Su Fang berbicara, Mou Tian berteriak dengan dingin, saya mengembangkan Dao besar kegelapan. Kekuatan saya dapat menelan surga. Bahkan jika Anda berbakat dan memiliki kekuatan supernatural, Anda tidak dapat lepas dari nasib ditindas olehku. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengaku kalah? Mou Tian memisahkan telapak tangannya dan membentuk segel. Seolah-olah malam telah tiba, dan ruang arena pertempuran langsung gelap gulita. Kegelapan ini tidak hanya menutupi cahaya matahari ilahi, tetapi juga kuasa ilahi alam dan hukum alam. Ada juga kekuatan ilahi kegelapan yang menyebabkan Su Fang kehilangan penglihatan dan indranya. Pada saat yang sama, ia juga kehilangan kemampuan merasakan dan berkomunikasi dengan alam. Sulit baginya untuk menggunakan esensi langit dan bumi serta meminjam kekuatan bintang untuk menyerap dan mengendalikan energi spiritual di alam dan menggunakan kekuatan supernatural. Ada juga aura dingin yang menyelimuti dunia. Su Fang tidak bisa menahan perasaan dingin dan takut dari lubuk hatinya. Tubuh fisik dan jiwa primordialnya menjadi sangat rapuh saat ini. Ini adalah kengerian dari alam Tao. Dengan Tao miliknya sendiri, seseorang dapat menciptakan ruangnya sendiri dan mengisolasi langit dan bumi dari bintang-bintang. Selain itu, Tao besar kegelapan muhuti yang unik dan mendominasi. Di dalam area yang dicakup oleh kekuatan ilahi kegelapannya, semua kekuatan dan hukum ilahi berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan keheningan yang mematikan. Pada saat yang sama, hal itu membangkitkan ketakutan naluriah para kultifator. Hati Tao dan kemauan mereka ditekan. Su Fang, aku tahu bahwa kamu memiliki banyak kemampuan ilahi yang luar biasa dan bahkan artefak Dao yang tiada taranya. Kamu pasti tidak akan mau mengakui kekalahan. Lepaskan semuanya. Aku benar-benar ingin melihat kamu berjuang kesakitan di bawah keilahianku. Mungkin, hahaha. Mohu Tian tertawa sinis. Dia sangat arogan dan sombong, seperti dewa yang menguasai kegelapan yang tak terbatas dan menakutkan ini. Aku bisa mengabaikan kesombongan dan kesombonganmu. Anda dapat memandang rendah saya dan menertawakan saya. Saya juga bisa mengabaikannya. Tapi kamu menggunakan suansin untuk mempermalukanku. Aku, Su Fang, tidak tahan lagi. Hanya dengan membunuhmu aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Karena aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu dalam satu serangan. Saya tidak akan memberi anda kesempatan untuk mengakui kekalahan. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang tajam. Saat berikutnya, teriakan bernada tinggi yang terdengar seperti naga dan burung phoenix datang dari tubuh Su Fang. Itu seperti seruan ayam jantan yang memanggil matahari ilahi. Dalam sekejap, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, membuatnya seperti matahari dewa yang mekar dengan cahaya tak terbatas, membubarkan malam yang gelap dan dingin. Ternyata untuk membunuh Mohu Tian secara tiba-tiba, Su Fang langsung membiarkan burung naga di tubuhnya melepaskan kekuatan suci matahari yang mengejutkan. Itu adalah musuh bebuyutan dari Great Dawn of Darkness. Di kolam air liur naga, burung naga menyerap aura naga dewa dan bertransformasi lagi. Di Jihong Dojo, burung naga menelan pilfas yang dalam jumlah besar, dan kekuatannya kembali meroket. Selain itu, kekuatan dewa matahari burung naga memiliki efek pengekangan alami pada kekuatan dewa kegelapan Mohu Tian. Itu seperti matahari yang membubarkan malam, menyebabkan kekuatan kegelapan ilahi Mohu Tian menghilang lapis demi lapis. Kekuatan suci macam apa ini? Mohu Tian sepertinya bersembunyi di kegelapan dan tiba-tiba terkena cahaya siang hari. Dia kaget dan terkejut. Pada saat ini, dua sinar cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari mata Su Fang, berubah menjadi panah dewa matahari yang mempesona. Itu meledak dengan aura mengejutkan yang dapat meluluhkan semua energi dingin dan jahat. Dalam sekejap, benda itu menembus ruang dan menembak ke dada Mohu Tian, menembus pertahanannya dan menembak ke tubuhnya. Ledakan. Tubuh Mohu Tian terbakar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah dia tersulut oleh matahari ilahi. C. Gelombang Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan pil pedang, dan tiba di depan Mohu Tian. Pil pedang itu mengeluarkan garis-garis ki pedang perak. Siapa-siapa-siapa? Mohu Tian, yang terluka parah oleh panah dewa matahari, terkejut dengan serangan Su Fang yang cepat dan kejam. Dia tidak berdaya untuk mengaktifkan pertahanannya. Berhenti, aku mengaku kalah. Mohu Tian, yang dipenuhi dengan kesombongan, sekarang ketakutan dan ketakutan. Dia mengaku kalah tanpa berpikir panjang. Tapi sudah terlambat. Garis-garis ki pedang perak menembus kepala dan tubuhnya, dan dia langsung mati. Mayatnya dikirim ke Destiny Stage melalui arai. Mohu Tian, yang menduduki peringkat kedua di antara sepuluh murid sekte Hao Chang takdir, dengan mudah dibunuh oleh Su Fang. Platform kehendak surga, ruang pengamatan, dan kota langit Hao Chang semuanya sunyi-senyap. Su Fang, beraninya kamu melanggar aturan kompetisi dan membunuh Mohu Tian. Kamu benar-benar melanggar hukum. Orang suci Hansu meraung dengan marah, memecah keheningan di sekitarnya. Su Fang, yang terbang keluar dari arena pertempuran, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan rasa bersalah. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Mohu Tian berada di peringkat kedua di antara sepuluh murid teratas dari sekte Hao Chang takdir. Dia memiliki kekuatan suci yang tertinggi. Saya pikir dia dapat dengan mudah menyelesaikan serangan saya. Siapa yang tahu, dia bahkan tidak dapat menahan seranganku. Pukulan tunggal. Saya terlalu bertangan berat. Tolong hukum saya. Mohu Tian. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Orang suci Hansu sangat marah hingga alis dan janggutnya bergetar. Namun, dia tidak bisa menyalahkan Su Fang. Dia hanya bisa menatap Su Fang dengan tajam. Gelombang kekuatan suci tiba-tiba turun, menyebabkan Su Fang terhuyung. Kematian Mohu Tian tidak bisa dibiarkan begitu saja. Orang suci Senlu memandang Su Fang, dan hatinya kacau. Kekuatan Mohu Tian begitu kuat sehingga bahkan Yang Mulia Abadi tingkat menengah pun tidak dapat menekannya. Su Fang tidak dapat melawan di depannya. Itu sebabnya dia memperingatkan Mohu Tian. Siapa yang tahu, saya pikir itu akan mudah untuk mendapatkan roh ki dharma ungu dari Su Fang. Sekarang, sepertinya itu akan membutuhkan banyak usaha. Yang Mulia Abadi Ji Hong juga terkejut. Dia menghela nafas dalam hatinya. Saya tidak pernah berani meremehkan anak ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan meremehkannya lagi dan lagi. Berapa banyak kekuatan ilahi yang disembunyikan anak ini. Kekejaman, ketegasan, dan kekuatan ilahi Su Fang yang kuat yang dia gunakan untuk membunuh Mohu Tian membuat sepuluh besar lainnya, terutama tuan muda dari Sekte Abadi Awan Hijau dan Ming Yan, ketakutan dan terkejut. Mereka bahkan merasakan ancaman yang kuat. Su Fang memenangkan ke-6 pertempuran. Mohu Tian, yang berada di peringkat kedua di antara 10 murid Sekte Hao Chang Amanat Surga, hancur. Tidak hancur, tapi terbunuh dalam sedetik. Su Fang sepenuhnya mampu menantang posisi Daoi sama dengan N garis bawah 1. Setelah hening sejenak, kota langit Hao Chang dipenuhi dengan seruan. Peringkat Su Fang telah naik ke posisi ketiga, dan jumlah petani yang bertaruh padanya di rumah Judy juga meroket. Putaran ke-6 kompetisi Daois ditakdirkan menjadi putaran yang penuh gejolak. Pertama, Ming Yan menantang Tu Oyu. Kali ini, Tu Oyu tidak memilih untuk mengaku kalah, melainkan bertarung sekuat tenaga. Tentu saja tidak ada ketegangan dalam hasil pertempuran di platform pertempuran. Bahkan jika Tu Oyu menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa bersaing dengan Ming Yan. Pada akhirnya, Ming Yan menggunakan kekuatan fisiknya yang kuat untuk meninju Tu Oyu hingga dia memuntahkan darah. Tu Oyu tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Namun, karakter Tu Oyu yang galak dan kekuatan yang luar biasa membuat penonton terkagum-kagum. Berikutnya adalah Dao Heng Tian, yang memilih Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal. Pertarungan ini berlangsung selama tiga hari, dan pada akhirnya, Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal harus mengakui kekalahan. Menghadapi lawan yang kuat seperti Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau, Dao Heng Tian masih menutup matanya. Jelas sekali dia masih menahan diri. Lawan Liu Yue Tian dan Bei Ling Tian masing-masing adalah Feng Ling dan Dao Suan Tian. Hasilnya tidak diluar ekspektasi semua orang. Dao Suan Tian kalah dari Bei Ling Tian. Feng Ling, sebaliknya, sekali lagi menunjukkan bakatnya yang tiada taraf kepada semua orang. Dia menggunakan elemen tanah untuk melawan elemen air milik Liu Yue Tian dan menyebabkan masalah besar bagi Liu Yue Tian. Jika bukan karena tingkat kultifasi Liu Yue Tian ditekan, dia tidak akan memenangkan pertempuran ini. Setelah sepuluh hari istirahat, Su Fang menunjuk ke arah Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal. Kamu, keluar. Astaga, astaga. Mata semua orang tertuju pada platform takdir. Pertarungan sesungguhnya akhirnya dimulai. Semua mata tertuju padanya. Akhirnya, kamu di sini. Tuan Muda dari Green Cloud Immortal Sek mengungkapkan senyuman kaku dan jahat. Dia tertawa aneh dan memasuki platform pertempuran. Sebelumnya, Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau tidak terluka dalam pertempuran dengan Dao Heng Tian. Namun, dia telah menghabiskan sebagian besar energi kematiannya. Hanya dalam sepuluh hari, dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Para ahli yang dibangkitkan dapat menggunakan kekuatan si E yang untuk pulih. Terlebih lagi, kecepatan pemulihannya sangat cepat sehingga mengejutkan para ahli Dao Abadi. Kemudian, hati para ahli Dao Abadi tenggelam. Dunia telah berubah dan banyak ahli telah dibangkitkan. Jika Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal begitu kuat, seberapa kuatkah para ahli yang dibangkitkan? Ledakan. 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 Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau menggunakan energi kematian untuk membentuk tiga avatar. Mereka menciptakan gelombang energi kematian yang sangat padat dan menyerang Sufang. 1559. Masing-masing klon De'Aki memiliki kekuatan yang mulia abadi. Totalnya ada tiga orang. Bahkan seorang pemula puncak Daorealem Immortal Fenerate harus menghindarinya. Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal sangat kuat. Arsip Petir Suan Ming. Sufang mengeluarkan Arsip Petir Suan Ming tanpa ragu-ragu dan mengaktifkannya dengan guntur takdir, melepaskan 60 persen kekuatannya. Dengan basis kultifasi Sufang saat ini dan kemampuan rohki Dharma Ungu untuk mengendalikan harta ajaib, jika dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya, dia hampir dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan gulungan guntur Suan Ming. Tidaklah sulit untuk membunuh Tuan Muda dari Sekte Langit Awan Hijau. Namun, harga yang harus dia bayar akan sangat mahal. Bahkan Kaisar Dunia Bawah hanya dapat mengaktifkan Arsip Petir Suan Ming satu kali, apalagi Sufang. Sufang akan menghadapi lawan yang kuat seperti Dao Heng Tian dan Ming Yan, terutama Ming Yan, orang suci dari ras iblis. Arsip Petir Suan Ming adalah sarana paling penting untuk melawan Ming Yan. Bagaimana mungkin Sufang tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, Arsip Petir Suan Ming adalah artefak Dao Guntur. Itu bisa melawan kikematian dan kekuatan jahat lainnya. Meskipun Sufang baru mengaktifkan 60 persen kekuatannya, kekuatannya masih sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga klon deatki ditelan oleh petir dan berubah menjadi ketiadaan. Arsip Petir Suan Ming. Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Arsip Petir Suan Ming adalah harta karun dari Sekte Green Cloud Immortal. Tuan Muda dari Sekte Awan Hijau abadi telah dibangkitkan oleh anomali langit dan bumi. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia masih memiliki beberapa ingatan tentang Arsip Petir Suan Ming dalam sisa kesadarannya. Sekarang Sufang telah menggunakan harta karun dari Sekte Green Cloud Immortal untuk melawannya. Tuan Muda dari Green Cloud Immortal Sek, sifat jahat dan kekerasannya telah sepenuhnya terbangun. Membunuh. Dalam sekejap, Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal membentuk tiga klon deatki lagi. Bum-bum-bum sama dengan N garis bawah R. Petir menyapu ke tiga klon deatki dan mengubahnya menjadi abu. Berengsek. Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal meraung dengan marah. Sebelum petir itu menelannya, tiga klon deatki lagi berdiri di depannya. Setelah ledakan yang mengguncang langit, kekuatan Arsip Petir Suan Ming akhirnya habis. Tuan Muda dari tiga klon deatki dari Sekte Green Cloud Immortal hanya tersisa. Kinya telah melemah dan ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal dapat membentuk sembilan klon deatki, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang kultifator Dao Realem pemula. Bahkan Dao Heng Tian harus berhati-hati saat melawannya. Tapi sekarang, hampir semuanya terbunuh oleh satu serangan dari gulungan petir Suan Ming, dan Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal menderita kehilangan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan Arsip Petir Suan Ming sebenarnya sangat menakutkan. Bentuk, kekuatan telapak tangan. Saat ini, Su Fang tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Selain itu, dia menghadapi lawan yang kuat seperti Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal. Jika dia tidak menggunakan seni suci aslinya, akan sulit baginya untuk menekannya. Su Fang menggunakan telapak tangan ilahi Herkulean, dan dengan kekuatan suci dari tubuh fisiknya yang sempurna, dua cetakan telapak tangan emas besar yang berukuran hampir 300 kaki, membawa aura emas, menghantam Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek. Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau pertama kali didorong mundur oleh kekuatan suci yang menakutkan. Kemudian, dia dikirim terbang sejauh seribu kaki. Kekuatan suci tertinggi yang terkandung dalam telapak tangan kekuatan menyebabkan kerusakan besar pada Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal. Tubuh fisiknya berjatuhan selapis demi selapis. Beberapa bagian tubuhnya bahkan memperlihatkan tulang putihnya. Setelah melancarkan serangan yang sangat kuat ini, Su Fang kembali ke keadaan normalnya. Untuk bertarung dengan ahli yang telah bangkit seperti Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal, dia harus mempertahankan energi yang-yang kuat. Bentuk berlian raksasa menghabiskan banyak energi yang Su Fang tidak berani menggunakan energi yang secara berlebihan. Dia mempertahankan bentuk raksasa dari bentuk berlian untuk bertarung. Keterampilan jahat macam apa ini? Itu bisa menyebabkan kerusakan besar padaku, Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal tidak percaya. Suara Mingyan berasal dari tahap nasib surga. Ini bukanlah keterampilan jahat. Ini adalah keterampilan tingkat dewa yang diaktifkan oleh tubuh fisik. Ini sangat kuat, tetapi tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Keterampilan tingkat dewa, sepertinya aku telah meremehkanmu. Awalnya aku ingin mempertahankan kekuatanku untuk pertempuran terakhir dengan Mingyan. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatanku. Kekuatan Dewa Jahat, Langit dan Bumi Kematian. Uf! 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 Tubuh fisik Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau tiba-tiba hancur. Deat Ki menyebar ke segala arah. Kekuatan Dewa Jahat tertinggi. Suara Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau datang dari segala arah. Pada saat yang sama, Ki Kematian dan Ki Jahat di Langit dan Bumi berkumpul di arena pertempuran. Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengaktifkan kekuatan SIE yang untuk menciptakan ruangnya sendiri. Energi spiritual alami di ruang ini digantikan oleh Deat Ki yang kental. Hukum alam langit dan bumi juga ditutupi oleh hukum kematian yang jahat. Itu berbeda dari Dau Kematian Raja Kematian. Bagaimanapun, Dau Kematian juga merupakan tipe Dau Besar. Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau telah meminjam kekuatan SIE yang untuk mengesampingkan Dau Surga. Dari Deat Ki di sekitarnya, sosok Tuan Muda dari Green Cloud Immortal Sek terbentuk. Suaranya yang menakutkan terdengar. Di langit dan bumi kematianku, kehendak langit dan hukum telah mati. Kehendakku adalah surga, pikiranku adalah hukum. Selain itu, aku abadi di sini. Su Fang, tawarkan kekuatan hidupmu kepada Tuan Muda ini, dan Tuan Muda ini akan memberimu keabadian. Suara itu tersapu aura dewa jahat. Itu berdampak besar pada keinginan Su Fang. Itu membuatnya ingin melepaskan Ki, Ki sejati, dan Ki darahnya tanpa sadar. Dia ingin menjadi bagian dari langit dan bumi kematian dan dikendalikan oleh Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal. Mengaum. Terjebak di langit dan bumi kematian, Su Fang tidak dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi kecuali tubuh fisiknya yang sempurna. Dia tidak ragu-ragu menggunakan tubuh sejati penakluk naganya. Raungan naga suci tiba-tiba datang dari platform pertempuran. Aura naga ilahi tertinggi meledak dan menerobos belenggu susunan. Itu menyapu menuju tahap takdir surga dan sekitarnya. Para jenius tak tertandingi di tahap takdir surga dan para ahli dao abadi di ruang pengamatan semuanya gemetar saat mereka terkena aura dewa. Pedang ki di tubuh yang mulia abadi pedang chi mengandung naga ki. Di bawah aura naga ilahi Su Fang, terjadi perubahan lain. Dia akhirnya mengerti bahwa pemandangan di kolam air liur naga di istana dunia hari itu bukanlah kebangkitan naga ilahi, melainkan Su Fang. Yang mulia abadi pedang chi terkejut. Dia tidak bisa tidak takut pada Su Fang. Su Fang berubah menjadi naga ilahi setinggi sepuluh kaki. Aura tertinggi yang memandang rendah langit dan bumi, serta aura ketuhanan yang agung dan tidak dapat diganggu-gugat, muncul secara spontan. Setelah berputar-putar, naga ilahi bergegas menuju tuan muda dari sekte awan hijau abadi dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Membelanjakan. Tuan muda dari sekte green cloud immortal dan Su Fang bentrok. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, tuan muda dari sekte abadi awan hijau dan kehampaan di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh cakar tajam naga. Untuk dapat menggunakan teknik budidaya ras naga yang begitu mengejutkan dan berubah menjadi naga ilahi. Su Fang, kamu sungguh luar biasa. Namun, naga ilahi milikku tidak ada habisnya. Biarpun kamu berubah menjadi naga ilahi, kamu tidak akan bisa menghancurkan naga ilahi milikku. Tuan muda lain dari sekte abadi awan hijau berkumpul tidak jauh dari situ. Dia tampak tidak terluka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Naga ilahi terbang melintasi langit dan melepaskan aura ilahi tertinggi, membunuh tuan muda dari sekte green cloud immortal sebanyak tiga kali. Namun, tuan muda dari sekte abadi awan hijau tampaknya tidak dapat dibunuh dan dengan cepat memadat kembali. Di sisi lain, Su Fang dalam kondisi naga ilahi memiliki kinaga dan vitalitasnya dimakan oleh aura kematian di sekitarnya dan harus kembali ke keadaan normalnya. Bahkan negara naga ilahi tidak bisa melakukan apapun terhadap tuan muda dari sekte awan hijau abadi. Apakah dia benar-benar tidak bisa dibunuh? Su Fang terkejut. Tidak bisa dibunuh. Luo mencibir dengan jijik dari blut jade di tubuhnya. Di dunia besar, tidak ada hal yang benar-benar tidak bisa dibunuh. Tuan muda dari sekte green cloud immortal hanya meminjam kekuatan yang dilepaskan oleh empat matahari jahat untuk menggabungkan dirinya ke dalam dunia. Tubuh yang terkondensasi dibentuk oleh aura mematikan, jadi wajar saja, dia tidak bisa dibunuh. Selama kita bisa menemukan sumbernya, kita bisa mematikannya sama dengan N garis bawah satu. Saya mengerti. Mata Su Fang bersinar dengan kilau yang sehat dan segar. Teknik penyusutan kehidupan bisa merasakan aura takdir apapun. Tidak peduli seberapa baik Tuan Muda dari sekte abadi awan hijau bersembunyi, dia tidak bisa lepas dari deteksi teknik penyusutan kehidupan. Su Fang, meskipun kamu mengaku kalah, aku masih bisa menekanmu sebelum platform pertempuran mengirimmu keluar. Serahkan padaku dan aku akan memberimu keabadian. Suara suram Tuan Muda dari sekte abadi awan hijau terdengar lagi, seperti suara malaikat maut. Dia benar, saat Su Fang dikirim oleh kekuatan ilahi dari platform pertempuran, dia harus menyerahkan semua kekuatannya dan membiarkan formasi mengirimnya keluar. Pada saat ini, Tuan Muda dari sekte green cloud immortal mempunyai kesempatan untuk membunuhnya. Kamu hanyalah mayat, Beraninya kamu bermimpi menjadi dewa Su Fang. Lelucon yang luar biasa, peti mati neter yang menyelubungi langit. Su Fang mengeluarkan suan guang dari telapak tangannya. Peti mati berwarna gelap meluncur keluar dan meledak dengan hembusan aura mematikan. Setelah berputar-putar di udara, tutup peti mati terbuka. Aura mematikan yang mengepul melonjak dan kekuatan suci artefak dao yang menakjubkan menyelimuti seluruh area. Kemudian, peti mati neter yang terselubung langit tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap. Di wilayah yang dicakup oleh kekuatan suci, semua aura mematikan dan aura jahat tersedot ke dalam peti mati neter yang menyelubungi langit. Su Fang tidak mengembangkan dao kematian. Sulit baginya untuk mengaktifkan peti mati neter yang menyelubungi langit. Pada saat ini, peti mati neter yang terselubung langit mampu melepaskan kekuatan seperti itu karena raja mayat hidup. Dia berada di dalam tubuh Su Fang dan meminjam kekuatan suci pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk menggabungkan aura mematikan dengan tubuh Su Fang. Hal ini memungkinkan Su Fang memiliki kemampuan untuk mengaktifkan peti mati neter yang menyelubungi langit. Peti mati neter yang terselubung langit tidak dibatasi pada tuan muda dari sekte Green Cloud Immortal. Sebaliknya, kekuatannya lebih kuat dibandingkan saat berada di dunia luar. Itu, peti mati neter yang menyelubungi langit. Su Fang, Anda tidak hanya memiliki arsip Guntur Suan Ming, Anda bahkan memiliki peti mati neter yang menyelubungi langit. Artefak dao yang tiada taranya cocok untuk membangkitkan para ahli. Aku akan membunuhmu dan peti mati neter yang terselubung langit akan menjadi milikku. Hembusan aura mematikan lainnya berkumpul dari segala arah. Tuan muda dari sekte Green Cloud Immortal memadatkan tubuh baru. Suaranya lemah tapi penuh keserakahan. Su Fang, akulah Tuhanmu di sini. Aku akan memberimu keabadian. Dengan raungan jahat, tuan muda dari sekte Abadi Awan Hijau mengembun satu demi satu. Mereka mengerumuni Su Fang dari segala arah. Bas gelombang. Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan pada saat yang sama, dia mendorong kemampuan penginderaan tubuh fisiknya yang sempurna hingga ekstrim. Kekuatan supernatural jahat yang digunakan oleh tuan muda dari sekte Abadi Awan Hijau telah menyatu dengan aura mematikan di sekitarnya. Sulit untuk ditangkap dan bahkan lebih sulit lagi untuk membunuhnya. Su Fang mengaktifkan peti mati neter yang menyelubungi langit bukan untuk menekan tuan muda dari sekte Abadi Awan Hijau abadi, tetapi untuk memaksanya mengungkapkan aura asalnya. Pada saat ini, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura asal tuan muda dari sekte Abadi Awan Hijau dengan jelas. Jika langit menindasku, aku akan menentang langit. Guntur Takdir. Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menangkap aura takdir tuan muda dari sekte Abadi Awan Hijau dan kemudian mengaktifkan Guntur Takdir. 1560. Bagaimana ini mungkin, untuk dapat menangkap ki asalku dan menggunakan kekuatan ilahi yang begitu menakutkan. Aku mengaku kalah, aku mengakui kekalahan. Tuan muda dari sekte Azure Cloud pertama kali merasa bahwa dia dikunci oleh kekuatan halus dan kemudian mendapat firasat kuat bahwa dia akan dimusnahkan dari dunia. Karena terkejut, dia memilih mengaku kalah tanpa ragu-ragu. Siao-siao. Kekuatan ilahi menyelimuti tuan muda dari sekte Awan Azure di platform pertempuran dan hendak memindahkannya keluar. Namun, setelah teknik penyusutan kehidupan mengunci ki asalnya, bahkan kekuatan suci tahap takdir tidak dapat menghentikannya. Apa yang menunggu tuan muda dari sekte Awan Azure hanyalah dibunuh oleh guntur takdir. Guntur yang bisa menghancurkan takdir bergemuruh. Tiba-tiba gelombang. Kamu tidak bisa membunuh tuan muda dari sekte Azure Cloud. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keagungan dao surgawi tiba-tiba terdengar dan kemudian sebuah tangan besar muncul entah dari mana. Tangan raksasa itu sepertinya dibentuk oleh kehendak jalan surgawi. Itu membawa aura mendalam dan kemauan tertinggi. Itu melenyapkan formasi teleportasi yang menyelimuti tuan muda dari sekte Langit Awan Hijau dan kekuatan destruktif dari guntur takdir. Kemudian, ia dengan paksa membawa tuan muda dari sekte surgawi Awan Hijau menjauh dari platform pertempuran. Engah gelombang. Ini adalah pertama kalinya Sufang diganggu ketika dia menggunakan teknik kontraksi kehidupan. Setelah itu, kekuatan takdir ilahi yang halus menghantamnya, menyebabkan aura kehidupannya tiba-tiba menjadi kacau. Vitalitasnya juga mengalir ke arah yang berlawanan, menyebabkan dia muntah darah. Kulit Sufang menjadi pucat dalam sekejap. Kemudian, penampilannya menua dengan cepat. Rambut hitamnya memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Puncak alam dao. Dan ada kekuatan ilahi tertinggi dari dao surgawi yang mendominasi langit. Suara itu juga pernah muncul sebelumnya. Selain pemimpin sekte dari sekte cakrawala cerah takdir surgawi, tidak ada orang lain. Tak disangka teknik penyusutan kehidupan rahasia surga akan diganggu secara paksa oleh seseorang. Kekuatan yang begitu mengerikan membuat Sufang merasa sangat terkejut. Kemudian, Sufang merasakan kelemahan menyelimuti tubuhnya dan dia berada di ambang kematian. Hal ini membuat Sufang marah. Master sekte dari sekte cakrawala surgawi amanat surgawi menyelamatkan tuan muda dari sekte azure cloud karena dia takut aku akan membunuh tuan muda dari sekte azure cloud. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidupku. Dia adalah ahli puncak dao realem, pemimpin kekuatan nomor satu dari immortal dao. Namun, dia bersedia berkompromi dengan para ahli yang dibangkitkan, ras iblis, dan para penggarap dao abadi. Saya juga seorang murid dari sekte cakrawala cerah amanat surga. Namun, dia sangat kejam dan tidak berperasaan. Luo berbicara dari batu giyok darah di tubuhnya. Master sekte dari sekte haochang dari mandat surgawi mengizinkan Ming Yan dan tuan muda dari sekolah abadi azureski untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid dao. Jelas sekali, dia ditekan oleh para iblis dan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Atau mungkin, mereka telah mencapai titik tertentu. Semacam perjanjian, jika Anda membunuh tuan muda dari sekte awan hijau abadi, bukankah Anda akan merusak rencananya? Di mata para ahli tertinggi di dunia besar ini, hidup dan mati seorang jenius seperti Anda bukanlah apa-apa. Sekte Tian Ming Hao Chang Rasa dingin merembes keluar dari mata Su Fang. Master sekte cakrawala cerah amanat surgawi telah mencapai puncak alam dao. Dia sudah menjadi eksistensi tertinggi di dunia besar ini. Selain si tua bangka yang satu kakinya berada di alam dewa sejati, tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Terlebih lagi, dia mengendalikan sekte cakrawala cerah amanat surgawi. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan saat ini. Tentu saja aku tahu, aku akan mengingat hutangku pada sekte cakrawala cerah amanat surgawi ini. Suatu hari nanti, aku, Su Fang, pasti akan mengambil kembali semua ini. Suara pantang menyerah Su Fang terdengar. Kebencian dan niat membunuh yang dimilikinya terhadap master sekte dari sekte cakrawala cerah amanat surgawi telah mencapai puncaknya, namun ia tidak menunjukkan hal tersebut di wajahnya. Karena life shrinking art diganggu kali ini, kekuatan hidup Su Fang hampir mencapai batas kemampuannya. Dia nyaris tidak berhasil terbang keluar dari platform kompetisi. Jika Feng Ling tidak melepaskan aura pelindungnya tepat pada waktunya, dia akan terjatuh ke tahap amanat surga. Sekte cakrawala cerah amanat surgawi, bibir Ming Yan membentuk senyuman mengejek. Dao Heng Tian menatap kehampaan. Meski matanya terpejam, wajahnya dipenuhi amarah. Feng Ling dan Tuo Yu juga marah, tapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Di sisi lain, mata Liu Yu Etian, Dao Suantian, dan Bei Ling Tian dipenuhi dengan kegembiraan. Su Fang, aku bukan tandinganmu. Sebaliknya, pemimpin sekte cakrawala cerah amanat surgawi datang membantuku. Aku telah memutuskan untuk mundur dari kompetisi ini. Aku akan pergi sekarang. Kita akan punya waktu kesempatan lain untuk bertarung di masa depan. Tuan muda dari sekte Azure Cloud melirik Su Fang dengan tatapan tak bernyawa, lalu meninggalkan panggung amanat surga. Di dalam Bright Sky City, suasana juga menjadi sunyi. Beberapa merasa kasihan pada Su Fang, sementara yang lain merasa marah. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun di depan umum. Sekte cakrawala cerah amanat surgawi benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana sekte seperti ini bisa menjadi pemimpin dari Dao Abadi? Dai Yi berkata dengan marah di sebuah istana di Aula Grand Star. Grand Elder Yun sangat ketakutan sehingga dia buru-buru membentuk formasi. Meskipun Aula Grand Star sangat kuat, mereka tidak akan menyinggung sekte cakrawala cerah amanat surgawi tanpa alasan. Terlebih lagi, Dai Yi sedang mengutuk pemimpin sekte dari sekte cakrawala cerah amanat surgawi, sehingga membuat tetua Yun gemetar ketakutan. Sekte cakrawala cerah amanat surgawi layak mati. Kaisar Iblis bulu hijau mengertakkan gigi. Demon Overlord yang berwujud seorang kultifator berjubah biru menggelengkan kepalanya dan mencibir, sekte cakrawala cerah amanat surgawi sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dao Abadi akan hancur cepat atau lambat. Anak Sufang ini cukup menarik. Kita lihat saja. Di ruang tontonan. Semua orang terdiam. Tidak ada seorang pun yang berani mengkritik tindakan pemimpin sekte cakrawala cerah amanat surgawi, termasuk tindakan dari vaksi terpencil dan para ahli terpencil lainnya. Jihong Immortal Sovereign mentransmisikan Naschen spiritnya dan berkomunikasi dengan pemimpin sekte. Matanya berkobar karena amarah, namun dia akhirnya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan terbang ke platform mandat surgawi. Sufang, ayo pergi. Tidak apa-apa jika kita tidak berpartisipasi dalam kompetisi murid Dao, kata penguasa Abadi Jihong dengan marah. Jangan berpartisipasi. Sufang tersenyum dingin. Saya tidak hanya akan terus berpartisipasi dalam kompetisi murid Dao, tetapi saya juga akan memenangkan posisi murid Dao dan bahkan menjadi anak takdir. Meskipun Sufang terlihat sangat lemah, suaranya tegas dan tegas, memancarkan aura mendominasi yang mengjulang tinggi. Penguasa Abadi Jihong berkata dengan cemas, Kamu. Sufang tersenyum sembarangan. Tidak apa-apa, aku punya cara untuk mengisi kembali kekuatan hidup yang hilang. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Masih ada dua pertarungan lagi. Jika kamu tidak bisa bertahan, aku isa saja kekalahan. Kamu sudah memenangkan delapan pertarungan. Bahkan jika kamu menyerah dalam dua pertarungan, kamu akan tetap berada di peringkat ketiga. Prestasi seperti itu cukup membuatku bangga padamu. Penguasa Abadi Jihong memikirkan bagaimana Sufang pulih dari Tito Yu dan mengetahui bahwa murid ini memiliki banyak kemampuan yang tak terduga. Oleh karena itu, dia tidak mencoba menghalangi Sufang lagi. Minumlah pil baru lahir darah ginseng guntur ini. Ini akan membantumu memulihkan kekuatan hidupmu. Penguasa Abadi Jihong menyerahkan cincin penyimpanan kepada Sufang dan meninggalkan platform amanat surgawi. Pil baru lahir darah ginseng guntur, sebenarnya ada ratusan. Sufang melepaskan seutas kesadarannya dan memasuki ring penyimpanan. Dia terkejut saat melihat ada 100 pil baru lahir darah ginseng guntur di dalamnya. Saat berada di dunia petir Zutian, Sufang pernah meminum pil baru lahir darah ginseng guntur yang belum terbentuk dari monster tua Zutian. Itu membantu monster iblis Abadi pulih sebesar 20%. Pil ini adalah pil penyembuhan tertinggi di dunia besar. Bahkan ahli imortal Sovereign yang sekarat dapat pulih ke kondisi puncaknya hanya dalam beberapa ratus tahun setelah meminum pil ini. Dalam hal kemampuan pemulihan, itu bahkan tidak sebagus pil esensi ilahi. Meskipun pil esensi surgawi berasal dari berbagai dunia, bagaimanapun juga, itu adalah pil yang paling umum di banyak dunia. Di sisi lain, pil baru lahir darah ginseng petir adalah pil pemulihan tertinggi. Bagi yang mulia Abadi, itu adalah harta yang sangat berharga. Penguasa Abadi Jihong tidak ragu-ragu mengeluarkan 100 pil yang menyentuh hati Sufang. Sufang segera menelan 10 pil baru lahir darah ginseng guntur. Kemudian, dia menghancurkan daging dan tulang di bawah kulitnya dan mengaktifkan laut darah dunia bawah untuk melahap pil tersebut. 7 klon air darah yang dia tinggalkan di dunia naga sejati juga terbang keluar dari dunia naga sejati dari dojo dan bergabung dengan air darah di dalam tubuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Awalnya, air darah mengalir sangat lambat di tubuhnya. Namun, saat kekuatan obat pil baru lahir darah ginseng guntur dengan cepat dimakan dan digabungkan dengan laut darah dunia bawah, kecepatan alirannya secara bertahap meningkat. Kekuatan obat berubah menjadi energi kehidupan dan meraum di dalam tubuhnya, membakar menjadi api kehidupan. Pada saat yang sama, Sufang juga mengaktifkan kemampuan pemulihan tubuh sejati penakluk naga untuk memulihkan energi kehidupannya dengan cepat. Sufang menyegel api kehidupan di tubuhnya. Dari luar, tidak ada yang melihat adanya kelainan. Bahkan kepala dan penampilannya tidak berubah sama sekali. Hanya saja matanya terus-menerus memancarkan cahaya darah yang terlihat sangat menakutkan. Pertempuran murid Dao berlanjut, dan segera, ronde lainnya berakhir. Kali ini, karena tuan muda dari sekte Azure Cloud Immortal telah mundur dan mau Tian dibunuh oleh Sufang, Ming Yan dan Dao Heng Tian keduanya dibiarkan kosong. Pertarungan antara para jenius tak tertandingi lainnya berlangsung lancar. Setelah istirahat selama 10 hari, Sufang perlahan berdiri dari sudut. Dia masih tampak seperti berusia 60-an, dan dia masih tampak belum pulih dari luka-lukanya. Setelah melahap lebih dari 50 pil baru lahir darah ginseng guntur, sejumlah besar pil langit abadi Yin Yang, serta item dan sumber daya roh lainnya, serta kemampuan pemulihan tubuh sejati penakluk naga, Sufang telah memulihkan sekitar 80% hidupnya. Energi. Kecepatan pemulihan seperti itu sungguh luar biasa. Begitu energi kehidupan seseorang abis, seberapa sulitkah memulihkannya? Sufang berada dalam kondisi terluka parah dan kehilangan lebih dari separuh energi hidupnya. Hampir mustahil bagi seorang kultifator biasa untuk pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, tubuh fisik Sufang telah mencapai tahap kesempurnaan, dan energi kehidupannya sangat berlimpah. Kultifasinya juga telah mencapai alam abadi Dao Xen ke-8, jadi lebih sulit baginya untuk pulih dibandingkan dengan kultifator biasa. Jika itu hanya cedera fisik, Sufang bisa langsung pulih ke kondisi puncaknya. Namun, Sufang tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Dao Heng Tian atau Ming Yan dalam kondisi seperti itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain bertarung dalam pertempuran ini. Sufang memandang Ming Yan. Ming Yan tersenyum dingin. Kamu ingin menantangku dalam keadaan seperti itu? Sufang hendak menantang Ming Yan ketika Dao Heng Tian tiba-tiba berdiri dan berkata, Sufang, aku akan melawanmu. Semua orang kaget dan heran. Baiklah. Sufang mengangguk. Dia akan melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini. Tidak masalah jika dia kalah. Lebih baik kalah dari Dao Heng Tian daripada kalah dari Ming Yan. Sufang hendak pindah ke platform duel ketika Dao Heng Tian tiba-tiba berkata, Tidak perlu. Saya mengaku kalah. Di destini platform, terjadi keributan di area tampilan. Ini adalah pertempuran penting yang menyangkut posisi murid Dao dan Master Sekte Nasib Surgawi Sekte Hao Chang di masa depan. Dao Heng Tian seharusnya menang dengan mudah, tapi dia benar-benar mengaku kalah. Dao Master Hansu berteriak dengan dingin, Dao Heng Tian, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dao Heng Tian berkata dengan tenang, Saya berharap untuk melawan Sufang, tetapi tidak ketika dia terluka parah. Mengapa saya tidak menyerah? Anggap saja itu sebagai kompensasi karena mengganggu Master Sekte dan menyebabkan luka pada Sufang. Saya tidak dapat mengubah apapun untuk Master Sekte, tetapi saya memiliki hak untuk memutuskan apakah saya ingin bertarung. Terima kasih telah menonton!